9 Star Hegemon Body Arts Season 126 Bab 1251 Rasa Sakit Para Jenius Brengsek, kamu benar-benar mengira aku mudah dikalahkan. Melihat peringkat 7 Celestial menyerbu ke arahnya, Long Chen menamparnya ke tanah, menyebabkan dia muntah darah dan pingsan. Ada lusinan ahli yang menuduhnya juga. Dengan satu pukulan dari Long Chen, mereka jatuh kembali hanya karena angin. Ini bukanlah battle skill, tapi brute power. Satu pukulan memukul mundur mayoritas, dan setelah tiga pukulan, tidak ada seorang pun yang tersisa di sekitarnya. Uh, saya merasa kami datang ke sini untuk mengalahkan Bao Bu Ping dan harus fokus pada itu. Salah satu teman memberikan jalan keluar untuk dirinya sendiri, berbalik dan berlari kembali ke Bao Bu Ping. Yang lain melihat orang-orang malang yang Long Chen pingsan dan memutuskan untuk pergi ke Bao Bu Ping juga. Untuk saat ini, tidak ada yang berani mengejar Long Chen. Dia terlalu kejam saat mereka membandingkannya dengan Bao Bu Ping. Long Chen juga kaget. Beberapa hari terakhir, dia telah dipukuli dengan buruk oleh tujuh bos dan tidak merasakan seberapa besar kekuatannya telah tumbuh. Dia secara alami mengeluarkan status pertempurannya sejak saat itu, dan sekarang dia segera melihat perbedaannya. Pemukulan itu tidak sia-sia. Tubuh fisik saya sendiri telah melampaui harapan saya. Long Chen melihat telapak tangannya sendiri dengan takjub. Angin dari satu pukulan sebanding dengan seni sihir. Kekuatannya telah mencapai tingkat yang menakutkan. Long Chen dengan tenang memperhatikan. Setelah dua jam, pertempuran berakhir dengan semua orang pingsan kecuali Bao Bu Ping. Dia berdiri di sana dengan kepala terangkat dan tertawa. Tapi kali ini, jubah Bao Bu Ping robek, wajahnya memar dan bengkak. Ada cukup banyak darah di tubuhnya, membuatnya tampak babak belur. Itu bisa disebut kemenangan yang menyakitkan. Menurut pengalamannya beberapa hari terakhir, bekas luka itu akan tetap ada di tubuh Bao Bu Ping setidaknya selama tiga hari. Jadi ketika seseorang pertama kali memasuki sekte pertempuran pemisahan surga, sama sekali tidak jarang melihat orang-orang dengan wajah hitam dan biru. Faktanya, itu biasa saja. Melihat orang-orang baik-baik saja adalah hal yang langka. Sebagai perayaan atas kemenangan Bao Bu Ping, Long Chen mengeluarkan dua kendi anggur yang enak, minum dengan Chang Hao juga. Sebelumnya, mereka berdua bekerja secara bergiliran, dan setiap sepuluh hari, salah satunya akan ditantang oleh semua murid. Pertempuran intens semacam ini adalah tradisi di sekte pertempuran membelah surga. Namun ketika Long Chen dan Bao Bu Ping menemukan Chang Hao, Long Chen melompat kaget. Chang Hao berlumuran darah, banyak tulangnya patah. Dia berbaring dan meratap kesakitan di atas ranjang batu. Apa? Siapa yang melakukan ini? Teriak Long Chen. Anda tidak perlu bertanya. Selain hantu-hantu tua itu, siapa yang begitu bertangan berat? Bao Bu Ping terbiasa dengan pemandangan seperti itu, dan dia mengulurkan tangan untuk membantu Chang Hao menghubungkan kembali tulangnya dengan yuan spiritualnya. Tch! Jadilah, lembut, Chang Hao mengatupkan giginya. Long Chen punya pil obat untuknya, tapi dia tidak memberinya. Murid-murid sekte pertempuran pemisahan surga mengembangkan kanon suci dewa pertempuran. Cedera yang berasal dari orang-orang dengan teknik kultivasi yang sama adalah semacam katalis. Ketika senior mereka mengalahkan mereka, alasan utamanya adalah membantu mereka tumbuh. Meskipun proses pertumbuhan semacam ini membuat orang lain tidak bisa berkata-kata, Long Chen yakin bahwa setiap murid dari Heaven Splitting Battle Sekte tidak hanya satu tingkat lebih kuat dari yang disebut elit dunia luar. Meskipun dua orang bisa menjadi peringkat lima celestial, peringkat lima celestial dari Heaven Splitting Battle Sekte akan dengan mudah membunuh peringkat lima celestial lainnya dari sekte lain di dunia yang sama. Ini adalah kekuatan kanon suci dewa pertempuran. Apakah itu luka itu sendiri atau rasa sakitnya, itu bagus untuk nipotensi mereka. Jika Long Chen memberi Chang Hao pil obat untuk mengurangi rasa sakit, pemukulan ini akan sia-sia. Hanya setelah dua jam istirahat, Chang Hao berhasil duduk. Kutukan keluar dari mulutnya. Baru kemudian Long Chen mengetahui bahwa orang yang telah mengalahkannya adalah bos keempat. Long Chen, anggur ini luar biasa. Chang Hao dan Bao Bu Ping berseru kegirangan. Chang Hao langsung melupakan kesuraman sebelumnya. Mayoritas dari apa yang Long Chen berikan untuk mereka minum adalah anggur sejak pertama kali dia dan Xia Yuluo menipu di Istana Dewa Anggur. Itu tidak bermanfaat bagi kultivasi seseorang, jadi Long Chen bisa mengeluarkannya untuk diminum secara acak. Adapun anggur obat baru yang mereka sempurnakan, Long Chen meninggalkannya untuk Dragon Blood Legion. Mereka tidak bisa disiasiakan seperti ini. Tetapi meskipun begitu, anggur dari Istana Dewa Anggur sangat langka, dan Chang Hao serta Bao Bu Ping merasa mereka akan mulai mengapung. Long Chen, kamu harus tetap di sini daripada kembali ke Sekte Suantian Dao. Bukankah tinggal di sini bersama saudara-saudaramu seratus kali lebih baik daripada pergi keluar dan berurusan dengan rencana bodoh di dunia luar? Mengusulkan Bao Bu Ping. Benar, kamu harus tinggal. Kami bertiga bisa bekerja keras untuk berkultivasi, dan kemudian kami akan segera mengalahkan hantu tua itu. Saat itu, kita bisa bekerja sama untuk menjatuhkan mereka, kata Chang Hao. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Aspirasi besar mereka ini mungkin akan sulit dicapai. Tapi hatinya hangat karena ketulusan mereka. Meskipun lelaki tua dan tujuh bos itu tidak mengatakan sepatah kata pun tentang kolam surga bumi surgawi, Long Chen bukanlah orang bodoh. Hanya dengan beberapa patah kata dari Chang Hao dan Bao Bu Ping, yang merupakan pria lugas tanpa pemikiran seperti itu di kepala mereka, Long Chen berhasil mempelajari kebenaran dari kolam surga bumi surgawi, membuatnya merasa malu. Dengan kolam surga bumi surgawi benar-benar habis, warisan sekte pertempuran pemisahan surga akan berhenti di sini. Baginya, sekte pertempuran pemisahan surga telah menggunakan mata air terakhir mereka. Jenis kebaikan ini terlalu besar, begitu besar sehingga tidak ada cara baginya untuk membalasnya. Selain itu, dia tahu dia harus bertindak seolah dia tidak tahu tentang masalah ini, karena lelaki tua dan bos itu memperlakukannya sebagai keluarga, dan mereka tidak ingin pembayaran kembali. Melalui mereka berdua, Long Chen mengetahui bahwa sekte pertempuran membelah surga hanya memiliki satu item surgawi, pisau pemecah surga. Heaven Splitting Blade ini disegel di puncak gunung tempat orang tua itu tinggal. Saat ini, sekte pertempuran pemecah surga mengandalkan pedang pemecah surga untuk mempertahankan keberuntungan karmanya. Itu adalah satu-satunya hal yang bisa diandalkan oleh sekte pertempuran pemecah surga. Tetapi mereka tidak dapat menggunakan Heaven Splitting Blade, karena terhubung dengan Heaven Earth Divine Pool. Jika mereka menggunakan pedang pemecah surga sekarang, kolam surga bumi surgawi akan lumpuh. Di era kuno, sekte pertempuran pemecah surga dapat menggunakan pedang pemecah surga untuk menyerap energi dari udara, mengisi kembali kolam surga bumi surgawi. Tapi kemudian, setelah kesengsaraan besar, sekte pertempuran membelah surga telah kehilangan tiga bentuk terakhir dari Split the Heavens, dan setiap ahli yang mampu menggunakan sembilan bentuk Split the Heavens telah jatuh dalam kesengsaraan. Tanpa sembilan bentuk penuh dari Split the Heavens, mustahil untuk mengaktifkan kekuatan Heaven Splitting Blade untuk menyerap energi dari langit dan bumi dan mengisi kembali pegas surgawi mereka. Jika krisis terjadi dan sekte tersebut harus menggunakan Heaven Splitting Blade, segel di atasnya akan runtuh, dan kemudian di masa depan, bahkan jika sembilan bentuk Split the Heavens ditemukan, tidak akan ada cara untuk mengisi divine musim semi. Itulah mengapa sekte pertempuran pemisahan surga saat ini berada di ujung garis. Tetapi lelaki tua dan tujuh bos itu tidak membiarkan masalah ini menekan mereka. Mereka terus hidup dan makan seperti sebelumnya, tampaknya tidak peduli dengan kehidupan dan kematian sekte pertempuran pemecah surga. Sikap berani untuk berdiri seperti ini bahkan jika langit runtuh sangat mengagumkan, tetapi pada akhirnya, Long Chen terus merasa menyesal tentang ini. Dia bukan tipe orang yang suka karena nikmat. Tapi dia saat ini terlalu lemah untuk membalas budi ini. Dia hanya bisa menunggu sampai nanti. Ayo, bersulang untuk kemenangan hari ini. Bao Bu Ping mengangkat mangkuk anggurnya dan menyentuhnya ke mangkuk mereka. Setelah beberapa mangkuk anggur masuk ke tenggorokannya, Chang Hao bertanya, Long Chen, apakah kamu tahu apa warna favoritku? Tidak, Long Chen menggelengkan kepalanya. Warna favorit saya merah, karena ketika bos keluarga memukuli saya, yang saya lihat hanyalah darah. Hanya setelah saya melihat cukup darah, dia akan berhenti. Chang Hao tersenyum pahit, meskipun itu agak dibesar-besarkan, Long Chen tahu apa yang dia bicarakan. Bos Heaven Splitting Battle Sekte benar-benar kejam. Tapi mereka juga mengalami kesedihan. Lalu apakah kamu tahu apa warna keberuntunganku? Tanya Bao Bu Ping. Apa? Kuning. Petik dua. Mengapa? Karena ketika orang itu memukuli saya, dia tidak akan berhenti sampai dia mengalahkan saya. Hahaha. Bao Bu Ping tertawa. Long Chen, apa warna favoritmu? Keduanya bertanya. Long Chen tersenyum. Menurut penjelasanmu, warna favoritku adalah hitam, karena ketujuh bos itu tidak akan berhenti sampai yang kulihat hanyalah hitam. Petik dua. Ketiganya saling memandang dan tertawa. Mereka adalah orang-orang yang dipukuli paling buruk oleh bos dan semua bersimpati satu sama lain. Sial, itu terlalu tidak adil. Mereka menggunakan basis kultivasi yang lebih tinggi untuk memukuli kami. Jika kami berada di alam yang sama, kami pasti akan mengalahkan mereka. Bao Bu Ping mengatupkan giginya. Untungnya, hanya mereka bertiga yang hadir. Jika bos mendengar mereka menangis karena sesuatu yang tidak adil, mereka pasti harus dipukuli. Setelah meminum anggur ini, Long Chen harus mengakui bahwa orang tua itu benar. Anak-anak dari Heaven Splitting Battle Sekte semuanya dipukuli sampai-sampai kulit mereka menjadi sangat keras. Baru saja, Chang Hao berada di ambang kematian, tetapi setelah minum beberapa mangkuk anggur, dia telah pulih sepenuhnya. Mereka bertiga menjadi riu, mulai bermain tebak-tebakan dan menikmati minuman mereka sebanyak mungkin. Tapi Long Chen baru saja mengambil anggur lagi ketika sesosok menyerbu masuk dan mengambil semua anggur. Bos Bao, Long Chen melompat. Pendatang baru itu tepatnya adalah kepala dari tujuh bos. Ekspresi Bos Bao sangat marah. Dia menjatuhkan bau buping dengan telapak tangan, dan melepas sepatunya, dia mulai memukulinya dengan keras. Dasar anak nakal, kamu semakin kurang ajar. Aku menyuruhmu datang ketika giliranmu selesai, dan kamu membuatku menunggu enam jam. Kau memberiku sikap dingin untuk minum anggur. Bos Bao berulang kali memukul pantat bau buping dengan sepatunya, menyebabkan dia meratap. Bukankah aku baru saja lupa? Anda hal yang tidak tahu malu? Jika Anda ingin mengalahkan saya, maka pukul saya. Beraninya kau mencuri anggur kami. Bao buping mungkin adalah celestial peringkat delapan, tapi dia seperti ayam yang tertangkap di tangan bos Bao, bahkan tidak bisa bergerak. Tetapi sebagai seorang pria, di hadapan bos keluarganya, bahkan jika dia tidak bisa mengalahkannya, dia bisa mengutuknya. Bocah, kamu berani bicara balik. Hari ini, aku akan mengalahkanmu sampai kamu mengerti mengapa mawar berwarna merah. Bao buping mulai menghujani pukulan yang lebih keras. Bos Bao, ini, Long Chen tidak tahan menonton. Ini terlalu tidak tahu malu. Dia tidak hanya mencuri anggur anak-anak, tetapi dia juga tidak membiarkan anak itu berbicara. Oh, Long Chen, kamu ingin mengatakan sesuatu. Jika kamu berani meminta keringanan, aku akan mengalahkanmu dengan dia. Marah bos Bao, menantangnya untuk mencobanya. Bab 1252 pot ke kepala. Ah, Anda salah paham. Maksudku kau sudah memukul pantat Bao buping sampai mati rasa. Anda harus membalikkan dia sebelum melanjutkan. Long Chen mengangguk sambil tersenyum. Kemudian ke arah Bao buping, dia dengan nada meminta maaf berkata, Maaf saudara, saya hanya bisa banyak membantu Anda. Long Chen, dasar keparat. Geram Bao buping. Tapi dia segera menyadari bahwa Long Chen membuat gerakan aneh padanya dengan satu tangan, dan kemudian dia terdiam. Pada sudut di mana bos Bao tidak bisa melihat apa-apa, sementara Long Chen dengan hormat membungkuk kepada bos Bao, dia juga memberi isyarat kepada Chang Hao dengan tangannya yang lain. Melihat itu, Chang Hao langsung mengerti. Mengatupkan giginya, tepat saat bos Bao akan terus memukuli Bao buping, dia tiba-tiba mengeluarkan pedang besarnya dan menebasnya ke arah bos Bao. Bocah kecil, kamu berani. Bos Bao tertawa marah. Dia mengirim satu telapak tangan ke pedang Chang Hao. Mereka bertiga semua akrab dengan kekuatan telapak tangan ini. Jika dipukul, tidak diketahui seberapa jauh Chang Hao akan terbang. Tapi tepat saat bos Bao menyerang, Saber Ki yang ganas dan dingin tiba-tiba menebas. Split the heavens 4. Kamu, jadi itu kamu selama ini. Hati bos Bao bergetar, serangan Long Chen datang terlalu cepat. Waktu kesnya untuk gerakan ini sangat singkat, dan itu menebasnya pada saat yang sama dengan pedang Chang Hao. Bos Bao merasa tidak terbayangkan bahwa Long Chen bisa menggunakan bentuk keempat dari Split the heavens dengan begitu cepat. Meski begitu, kamu belum bisa membalikkan langit. Meskipun bos Bao tidak mengerti bagaimana dia bisa melakukan ini, bos Bao tertawa dan dengan satu tangan memegang Bao buping, telapak tangan yang dia kirim ke arah Chang Hao sekarang mengarah ke gambar pedang Long Chen. Dia tahu betapa kuatnya gerakan ini. Dua poni terdengar. Yang pertama mendarat adalah pedang Chang Hao. Ketika itu mendarat di bahu bos Bao, dia bahkan tidak bergeming. Tapi Chang Hao terpesona. Ledakan kedua datang dari saat bos Bao menghancurkan Saber Ki Long Chen. Tetapi dia dengan cepat menemukan bahwa ada sesuatu yang salah. Tebasan ini telah berisi udara dari bentuk keempat dari Split the heavens, tetapi tidak mengandung kekuatan apapun. Pada saat dia bereaksi, kaki Long Chen dengan kejam menendang pantatnya. Bocah, sepertinya kamu butuh pukulan. Bos Bao sangat marah. Di dalam seluruh sekte pertempuran pemisahan surga, satu-satunya yang berani menendang pantatnya adalah orang tua itu. Jika dia membiarkan ini mendarat, dia harus menemukan sepotong tahu untuk membekap dirinya sampai mati karena malu. Tiba-tiba, dia memutar tubuhnya. Dia hendak mengelak, Tapi Bao Bu Ping, yang masih terjebak dalam genggamannya, tiba-tiba menjepit kakinya. Bos Bao sangat marah. Jika Bao Bu Ping adalah musuhnya, dia akan dengan mudah melepaskan auranya dan membunuhnya. Tapi Bao Bu Ping adalah keturunannya, dan tidak mungkin dia bisa membunuhnya. Itulah satu-satunya alasan Bao Bu Ping berani melakukan gerakan tak tahu malu seperti itu. Tendangan Long Chen baru saja akan mendarat. Tak berdaya, Bos Bao hanya bisa memutar ke samping untuk menghindar. Aksi memutar itu juga menghempaskan Bao Bu Ping. Bos Bao akhirnya berguling-guling di tanah. Bagi seseorang dengan statusnya, itu sudah bisa dianggap kalah. Dia tidak bisa menahan senyum, senang. Hari ini, ketiga bocah nakal ini telah memberanikan diri untuk membalikkan langit. Serang bersama. Tebas tak tahu malu ini. Bao Bu Ping menstabilkan dirinya dan melepaskan serangan terkuatnya ke Bos Bao. Bao Bu Ping sudah berhati-hati. Bagaimanapun, tidak ada cara baginya untuk lolos dari pemukulan. Lebih baik bertarung habis-habisan. Chang Hao juga melepaskan gerakan terkuatnya yang telah dia buat untuk sementara waktu. Di saat yang sama, Long Chen juga beraksi. Api valet muncul di sekitarnya, dan memegang pedang api, dia menyerang Bos Bao. Melihat ketiga pemuda ini menyerang dengan kekuatan yang begitu dahsyat membuat Bos Bao menganggup kagum. Meskipun basis kultivasi mereka lebih rendah, membatasi kekuatan tempur mereka, keinginan tak terkalahkan semacam ini masih sangat tajam. Ini adalah hal terpenting bagi para ahli. Tetapi meskipun dia memuji mereka, dia tidak berniat menunjukkan belas kasihan. Bahkan terhadap anak keluarganya sendiri, dia sama sekali tidak berhati lembut. Hari ini, saya akan membiarkan Anda melihat apa itu power gap yang sebenarnya. Bos Bao melepaskan satu tinjunya. Ketika dia melepaskan tinjunya, ruang runtuh, menyebabkan sinar cahaya meledak. Ini bukanlah keterampilan pertempuran atau seni magis. Itu adalah hasil dari mendorong kekuatan fisiknya ke titik yang dapat menyebabkan ruang meledak. Ledakan. Ketiganya terpesona. Pukulan ini mengandung kekuatan untuk membelah langit dan bumi, dan benar-benar tak terhentikan. Chang Hao dan Bao Bu Ping mencincang darah. Bos Bao telah mengeluarkan kemampuan aslinya dengan tinju ini. Kekuatan semacam itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tahan. Di sisi lain, Long Chen tidak bereaksi. Dikelilingi oleh api, dia menembak kekejauhan. Saat tiga orang melihat sosok terbangnya, mereka tiba-tiba terkejut melihatnya meledak. Palsu. Sampah. Bos Bao adalah yang pertama bereaksi. Dia baru saja akan bergerak ketika suara ledakan dan dentang terdengar. Bos Bao tidak bisa lagi bergerak. Dia berdiri di sana seperti patung. Bao Bu Ping dan Chang Hao menatapnya dengan tidak percaya. Sebuah benda hitam muncul di belakang kepala Bos Bao. Kamu, sial, anak nakal. Mata Bos Bao berputar ke belakang kepalanya, dan dia jatuh ke tanah. Hanya setelah dia di tanah, Chang Hao dan Bao Bu Ping melihat bahwa benda hitam di belakangnya sebenarnya adalah pot hitam. Panci hitam perlahan pindah ke samping, mengungkapkan ekspresi senang Long Chen. Kegembiraan dan kegembiraannya tidak tertutup sama sekali. Setelah beberapa hari dipukuli, dia akhirnya berhasil melampiaskannya. Pada akhirnya pot di kepala ini benar-benar memuaskan. Sejak awal, Long Chen tahu bahwa mereka bertiga tidak dapat menahan satu pukulan pun dari Bos Bao. Tidak mungkin untuk mengalahkannya. Jadi ketika mereka menyerang, dia dengan sengaja memanggil armor api untuk menipunya. Ketika dia menyerang, sebenarnya Huolong menyerang dengan api, sementara Long Chen menyelinap di belakangnya. Bos Bao memiliki sedikit pengalaman berurusan dengan lawan licik seperti Long Chen. Bagaimanapun, orang-orang di sekte pertempuran pemisahan surga adalah orang-orang langsung yang lebih suka bentrokan langsung. Akibatnya, dia berakhir dengan akhir yang tragis ini. Legenda pahlawan yang tak tertandingi dihancurkan oleh satu pot. Mata Bao Bu Ping dan Chang Hao hampir keluar dari kepala mereka. Rahang mereka tidak bisa lebih rendah. Hampir mungkin untuk melihat perut mereka dari mulut mereka. Baru setelah beberapa saat Bao Bu Ping tertawa, kerja bagus Long Chen. Mulai hari ini, Anda bisa menjadi bos bagi kami bertiga bersaudara. Kemudian dia berlari ke arah Bos Bao yang tidak sadarkan diri dan menendangnya beberapa kali untuk melampiaskan, mengutuk, kamu tak tahu malu, yang bilang kamu bisa mengalahkanku, yang bilang kamu bisa menggertakku. Petik 2. Tendangan pertamanya mendarat di lengan Bos Bao. Tidak apa-apa. Namun tendangan kedua mendarat di pantat Bos Bao, tepatnya di tempat tulang ekornya berada. Ekspresi Long Chen langsung berubah. Sial, apakah kau mencoba membunuh kami? Lari, teriak Long Chen, menyeret mereka pergi. Mata Bos Bao tiba-tiba terbuka. Tendangan Bao Bu Ping akhirnya menendangnya di tempat yang menyakitkan sehingga dia bangun. Sial, kenapa kepalaku sakit sekali? Hmm, tunggu sebentar, kalian bertiga, kembali ke sini. Bos Bao merasakan bagian belakang kepalanya sejenak ketika dia tiba-tiba teringat apa yang telah terjadi. Dengan raungan marah, Bos Bao terbang ke udara, melihat tiga sosok yang jauh melarikan diri. Siapa lagi mereka selain Long Chen dan yang lainnya? Dasar anak nakal, jangan pernah berpikir untuk kabur. Long Chen menyeret mereka berdua. Dia telah memanggil sayap petir dan mengaktifkan sepatunya. Ini secepat yang dia bisa. Tapi kecepatan Bos Bao bahkan lebih besar darinya. Itu mengejutkannya. Bos Bao lebih cepat dari ahli perlombaan elang. Long Chen, ayo berhenti berlari. Kami akan melakukan hal yang sama lagi. Raung Bao Bu Ping dengan semangat, niat bertempur membumbung keluar dari dirinya. Kami akan menjatuhkannya lagi. Jika kita bisa melakukannya sekali, kita bisa melakukannya lagi. Chang Hao juga berteriak dengan penuh semangat. Untuk melumpuhkan Bos Bao saat masih di ranah Foundation 4Ging adalah pencapaian paling mulia dalam hidupnya. Tapi kemuliaan itu datang dan pergi terlalu cepat baginya untuk menikmatinya dengan benar. Sekarang dia ingin menghidupkannya kembali. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Apakah mereka benar-benar berpikir bahwa mereka baru saja menang melalui kekuasaan? Satu-satunya alasan mengapa ada pembukaan adalah karena Bos Bao ceroboh. Jika mereka bertarung lagi, Long Chen akan mempertaruhkan nyawanya bahwa Bos Bao akan membanting mereka ke dinding begitu keras sehingga mereka tidak akan pernah bisa keluar. Menghentikannya lagi. Mimpi semacam itu terlalu tidak realistis. Orang tua, seseorang mencoba mengganggu ku, menyalahgunakan jabatan resminya. Long Chen terbang langsung ke kamar lelaki tua itu. Long Chen menyerbu ke puncak gunung. Begitu dia berada di ruang kayu, dia melihat lelaki tua itu meminum anggur dari cangkir kecil, matanya terpejam saat dia mencoba memahami Tau Surgawi yang terkandung dalam anggur imam besar. Murid biasa dari sekte pertempuran pemisahan surga tidak perlu memahami Tau Surgawi. Hanya seseorang yang telah mencapai level orang tua itu yang perlu untuk maju. Itulah mengapa orang tua itu menolak untuk membagikan anggur imam besar. Kamu kecil, tunggu saja aku mengalahkanmu sampai mati. Mata bos bau merah padam saat dia mengejar mereka bertiga. Tetapi bahkan sebelum dia bisa mendekat, dia dikirim terbang oleh tongkat hitam. Orang tua itu dengan jijik berkata, bagaimana kamu bisa begitu tidak tahu malu. Setelah disingkirkan oleh tiga anak, kamu tidak merasa terlalu malu untuk membalas dendam. Petik 2 Pada saat ini, bos lainnya juga ditarik. Mendengar bahwa bos bau telah dihancurkan oleh tiga anak, mereka semua tertawa, menyebabkan kemarahan bos bau melambung. Orang tua, kamu benar-benar sudah tua. Jadi keubahkan diajak bersekongkol oleh beberapa anak. Tertawa bos ketujuh. Kami menang dengan kekuatan. Balas Chang Hao. Tapi itu hanya menimbulkan lebih banyak tawa, menyebabkan Chang Hao dan bau buping juga menjadi marah. Bos bau, mengapa kamu tidak mengambil anggur yang kamu ambil dariku dan membagikannya dengan bos lain? Long Chen tiba-tiba mengubah topik pembicaraan. Bos bau hanya bisa mengeluarkan kendi anggur. Ketika Long Chen membukanya, dia diam-diam menambahkan sedikit sesuatu pada mereka. Orang tua itu tiba-tiba tersenyum. Menggelengkan kepalanya, dia tidak mengatakan apapun. Bab 1253 menantang ahli tertinggi. Gangguan itu dengan mudah ditekan oleh orang tua itu. Dengan ditenangkannya lusinan kendi anggur, masalah itu disingkirkan. Tapi bos bau masih sangat tidak senang. Bos lain semua menggodanya karena ini. Dia benar-benar kehilangan muka hari ini. Enam bos lainnya bahkan mengatakan bahwa tidak peduli trik apa yang Long Chen, Bao Bu Ping, atau Chang Hao gunakan, mereka tidak akan terpesona. Long Chen bisa melihat bahwa meskipun para bos tidak begitu harmonis dan suka bertarung satu sama lain, mereka sebenarnya sangat bersatu. Godaan mereka terhadap bos bau jelas merupakan upaya untuk memancing Long Chen dan yang lainnya untuk menantang mereka. Melihat ekspresi bersemangat Bao Bu Ping dan Chang Hao, jelas mereka telah jatuh cinta padanya. Bos Bao adalah pemimpin dari tujuh bos. Menurut peringkat mereka, bos ketujuh adalah yang terlemah. Ketika bos ketujuh mengatakan bahwa dia akan mampu menghancurkan mereka bertiga hanya dengan satu tangan, Bao Bu Ping segera menyetujui tantangan tersebut. Dia harus ditahan oleh Long Chen. Hei hei, kita tenang saja minum wine hari ini. Adapun tantangan apapun, mari kita bahas setelah minum anggur. Ini, izinkan saya menawarkan Anda anggur lagi. Long Chen tertawa nakal dan menuangkan anggur lagi. Saat para bos minum, bos keempat dengan kesal berkata, Long Chen, bagaimana kamu bisa begitu licin? Situa ketujuh sudah mengatakan dia akan menerima tantangan Anda hanya dengan satu tangan, tetapi Anda tidak berani menerimanya. Apakah kamu laki-laki? Petik 2. Long Chen tidak bisa berkata-kata. Provokasi semacam ini terlalu rendah. Jika dia menggunakan kekuatan penuhnya, apakah benar-benar ada perbedaan antara menggunakan satu atau dua tangan? Tapi Long Chen menepuk dadanya dengan percaya diri dan berkata, Aku, Long Chen, juga seorang pria yang kencing sambil berdiri. Ketika Anda mengatakan Anda akan menantang kami dengan satu tangan, Anda meremehkan kami. Aku, Long Chen, mendominasi tanah. Yah, setidaknya selama beberapa tahun. Bagi kita bertiga untuk bekerja sama untuk mengalahkan bos ketujuh tidak membawa kita kemuliaan. Itu tidak menarik. Petik 2. Haha, tepatnya. Kami bertiga tidak membutuhkan Anda untuk menahan diri. Kami bisa mengalahkanmu melalui kekuatan murni. Bau Buping tertawa terbahak-bahak. Wajah Long Chen berubah menjadi hijau. Apakah bocah ini idiot? Dia bahkan berani mengatakan hal seperti itu. Bukankah dia hanya meminta untuk dipukuli? Seperti yang diharapkan, bos ketujuh berdiri dan tertawa. Haha, itulah gaya orang-orang dari sekte pertempuran membelah surga. Ayo, hari ini saya akan memberi Anda beberapa petunjuk. Kami akan memperlakukannya sebagai pembelajaran satu sama lain di depan orang tua itu. Jangan terburu-buru, jangan terburu-buru. Pertama, minum. Chang Hao masih belum pulih sepenuhnya dan belum bisa bertarung dengan kekuatan penuh. Tidak ada gunanya bertengkar seperti itu. Lebih baik minum dulu. Kami bisa bertarung tiga hari dari sekarang, kata Long Chen. Ekspresi bos sangat tenang, tetapi ada cahaya jahat di mata mereka yang benar-benar menjual hati mereka. Sepertinya mereka memiliki sisi rubah tua yang cerdik yang suka merencanakan. Orang tua itu tersenyum tipis. Senyuman itu sangat aneh. Ketika bos Bao mengangkat kendi anggurnya dan mulai menuangkan anggur untuknya, dia menolak. Ah, tidak, terima kasih. Saya lebih suka rasa anggur saya. Anda bisa minum milik Anda. Bos Bao dan yang lainnya tidak melihat petunjuk apapun dari ini. Mereka dengan bodohnya terus menuangkan anggur mereka, sangat senang. Mereka mengira Long Chen dan yang lainnya telah berhasil dibujuk untuk bertarung dengan mereka. Mereka tidak tahu bahwa lelaki tua itu menatap mereka dengan simpatik. Tiga hari kemudian, Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao bersembunyi di sudut gelap. Mereka menekan pernafasan mereka sebanyak mungkin, tampak seperti pencuri yang sembunyi-sembunyi. Mereka sedang melihat sebuah ruangan kecil. Long Chen, bukankah kamu mengatakan kita menantang bos ketujuh? Apa yang kita lakukan di sini? Tanya Bao Bu Ping. Ruangan di depan mereka ini hanyalah kamar mandi. Mereka menekan nafas untuk menghindari Bao. Sekte pertempuran pemisahan surga berbeda dari sekte budidaya lainnya. Itu benar-benar seperti bagian dari dunia fana. Murid sekte pertempuran pemisahan surga minum dan buang air besar lebih sering daripada pembudidaya lainnya. Ketika saya mengatakan saya ingin menantang bos ketujuh, saya tidak hanya bermaksud dia. Maksud saya ketujuh bos, kata Long Chen. Apakah kamu ingin bunuh diri? Seru Chang Hao. Akibatnya, dia lupa menahan nafas, dan semburan aroma melonjak ke hidungnya. Dia buru-buru mencubit hidungnya dengan tangannya. Bao Bu Ping juga terkejut dengan kata-kata Long Chen. Itu terlalu gila. Jika kita akan melakukan ini, kita akan melakukannya dengan benar. Pertarungan kecil itu membosankan. Kali ini, kita akan menangkap mereka semua di jaring kita untuk meningkatkan ketenaran kita sekaligus. Bagaimanapun mereka mengalahkan kami biasanya adalah bagaimana kami akan mengalahkan mereka. Kalian berdua belum menjadi pengecut, kan? Tanya Long Chen. Apakah kamu bercanda? Kapan kita pernah takut pada seseorang? Kasus terburuk adalah kami dipukuli lagi, dan kami sudah terbiasa dengan itu. Tapi Long Chen, apa kamu benar-benar yakin? Bao Bu Ping tidak yakin akan hal ini. Ini terlalu gila baginya untuk tidak percaya diri. Jangan khawatir, semuanya sudah diatur. Oh, ses. Long Chen tiba-tiba membuat gerakan diam. Sesosok tiba-tiba bergegas ke ruangan itu. Orang itu tepatnya adalah bos ketujuh. Kecepatannya sangat cepat, dan dia hampir tampak panik. Begitu dia masuk, mereka mendengar kebebasan berdering. Suara aliran gelombang terdengar. Dia kena diare. Chang Hao dan Bao Bu Ping menganggap ini tidak terbayangkan. Dengan basis kultivasi yang begitu kuat, bahkan racun tidak akan menyebabkan hal seperti itu, bukan? Saat mereka berdua terkejut, bos lainnya juga bergegas ke ruangan kecil itu. Yang terakhir untuk diserang adalah bos Bao. Apa yang terjadi? Perutku sakit sekali. Kutukan marah bos Bao terdengar dari ruangan itu. Raungan itu ditutupi oleh suara kentut dan kotoran yang kuat. Ketika ketujuh dari mereka meledak seperti ini berbarengan, suaranya bisa menyebar sejauh 10 mil. Bao Bu Ping dan Chang Hao tercengang. Ketujuh dari mereka mengalami diare pada saat bersamaan. Mereka tiba-tiba menoleh ke Long Chen dan melihat senyum jahat di wajahnya. Meledak. Petik 2. Ledakan. Mengikuti seruan tenang Long Chen, ruangan kecil itu meledak dan tujuh sosok yang menyedihkan di ledakan, tubuh mereka tertutup kotoran. Mereka buru-buru menarik celana mereka. Jadi kalian bertiga bocah. Penglihatan bos Bao tajam dan dia langsung melihat mereka bertiga bersembunyi di kegelapan. Bao Bu Ping dan Chang Hao berubah menjadi hijau. Mereka praktis bisa melihat api amarah keluar dari diri mereka. Bahkan jika mereka tidak mati kali ini, mereka mungkin juga tidak akan hidup bahagia. Di sisi lain, Long Chen sangat tenang. Dia berteriak, kami sepakat untuk menjalani pertandingan heroik hari ini. Kami menunggu 6 jam, dan sekarang kami menemukan Anda main-main di sini. Berapa umurmu kenapa kamu belum dewasa sama sekali? Mungkinkah kamu takut pada kami dan tidak berani bertarung? Petik 2. Tujuh bos meledak dalam amarah. Mereka benar-benar diprovokasi oleh tiga bocah nakal seperti ini. Mereka belum pernah bertemu orang sombong seperti itu sebelumnya. Jika aku tidak mengalahkanmu hari ini, kami akan mengubah nama keluarga menjadi milikmu. Para bos meraum dengan marah, baru saja akan memberi pelajaran kepada ketiga bocah yang tidak terkendali ini. Sebenarnya, setelah minum begitu banyak terakhir kali, mereka semua jatuh pingsan dan tidur selama tiga hari berturut-turut. Jika bukan karena rasa sakit yang hebat di perut mereka, mereka tidak akan terbangun. Mereka masih tidak tahu bahwa Long Chen telah memasukkan sesuatu ke dalam anggur yang dia berikan kepada mereka. Dengan seni alkimia Long Chen dan energi anggur Istana Dewa Anggur, dia masih bisa melakukan trik yang efektif pada mereka. Memegang, hari ini, kami bertiga menantang kalian bertujuh di depan semua murid sekte pertempuran pemecah surga. Dengan nama kami tiga bersaudara, dengan darah panas mengalir melalui dada kami, kami menantang atasan kami sebagai murid generasi junior dari sekte pertempuran pemecah surga. Tantangan ini sakral, sesuatu yang tidak bisa dihujat. Kamu harus membereskan dirimu. Kami bertiga akan menunggu di atas tempes Dragon Peak, teriak Long Chen. Tujuh bos melihat kotoran di tubuh mereka, dan amarah mereka hampir meledak di luar kendali. Tapi tetap seperti ini terlalu memalukan, dan mereka buru-buru pergi untuk membersihkan. Puncak Naga Tempes adalah gunung tertinggi di sekte pertempuran membelah surga selain yang orang tua itu tinggali. Itu seperti naga yang marah melingkar di wilayahnya, dari situlah dia mendapatkan namanya. Sekarang, Puncak Naga Tempes penuh dengan orang-orang. Semua ahli sekte pertempuran pemisahan surga telah bergegas. Sesuatu yang besar telah terjadi hari ini. Tujuh bos telah ditantang. Dan itu bukan hanya satu bos tapi ketujuh dari mereka. Yang paling mengejutkan dari semuanya, penantangnya adalah tiga murid muda. Long Chen, tidak peduli bagaimana hari ini berakhir, keberanianmu ini sudah cukup bagi kami untuk bersujud padamu. Bao Gu Ping dan Chang Hao sama-sama memandang Long Chen dengan kagum. Nyali Long Chen benar-benar besar. Sesuatu yang tidak pernah mereka impikan berani lakukan ternyata menjadi kenyataan di bawah kepemimpinannya. Bahkan jika mereka gagal hari ini, tidak ada yang akan menertawakan mereka. Sebaliknya, mereka akan mengagumi keberanian yang dibutuhkan untuk menantang para bos. Lagipula, tidak sembarang orang berani melakukan hal bunuh diri seperti itu. Ini tidak hanya membutuhkan keberanian. Yang paling penting, jika tampilan mereka cukup cemerlang, mereka akan menjadi pahlawan dari murid-murid sekte pertempuran yang membelah surga. Jadi tidak peduli apa yang terjadi, mereka pasti akan tercatat dalam sejarah sekte pertempuran membelah surga. Bahkan jika mereka dipukuli hingga mati, mereka akan tetap menjadi pahlawan. Bao Gu Ping dan Chang Hao sudah berkali-kali dipukuli menjadi anjing. Mereka sudah terbiasa, tapi ini pertama kalinya mereka dikalahkan sebagai pahlawan absolut. Jadi mereka benar-benar bersujud kagum pada Long Chen. Pada saat ini, mereka bertiga berdiri di atas tempes Dragon Peak, aura mereka melonjak di sekitarnya. Mereka seperti tiga bilah tajam yang memancarkan cahaya yang belum pernah terjadi sebelumnya. Mereka sangat mengesankan, terlihat seperti tiga dewa yang tak terkalahkan. Murid-murid Heaven Splitting Battle Sekte bersorak-sorai dengan keras, suara mereka penuh dengan penyembahan dan penghormatan kepada tokoh-tokoh dominan yang berani menantang para bos. Sorak-sorai itu seperti tsunami, datang gelombang demi gelombang. Sial, bahkan jika kita dipukuli sampai mati, itu akan sia-sia. Melihat murid-murid ini bersorak-sorai begitu keras sehingga wajah mereka memerah, darah Chang Hao mulai mendidih. Kalian bertiga, persiapkan dirimu. Jika kami tidak mengalahkanmu menjadi pancake hari ini, aku akan menulis namaku Bos Bao mundur. Petik 2 Tepat pada saat ini, tujuh sosok bergegas. Bos Bao ada di depan, dan dia segera mengirim pukulan ke Longchen. Bab 1254 Basis Budidaya tertekan. Bos Bao menyerang dengan kekuatan mengerikan sejak awal. Dia jelas marah dan berencana memberi mereka pelajaran yang keras. Tapi yang mengejutkan semua orang adalah ketika tinju Bos Bao bertabrakan dengan telapak tangan Longchen, pemandangan Longchen terlempar kembali, tulangnya patah dan muntah darah tidak pernah terjadi. Longchen bahkan tidak bergeming. Untuk sesaat, semua ahli sekte pertempuran pemisahan surga hanya bisa menonton dengan rahang jatuh. Apa-apaan ini? Kekuatan tujuh Bos adalah yang terbesar di dalam sekte pertempuran membelah surga selain orang tua itu. Mereka mampu bertarung melintasi alam dan membunuh ahli bintang kehidupan. Bos Bao jelas tidak menahan amarahnya. Dia telah berencana untuk mengalahkan Longchen dan yang lainnya menjadi roti pipi untuk mendisiplinkan mereka. Tapi sebaliknya, Longchen tidak bisa bergerak dan ekspresinya benar-benar tenang. Itu membuat semua orang tercengang. Yuan spiritualku. Aiyah. Bos Bao tiba-tiba merasakan bahwa jumlah Yuan spiritual yang beredar di dalam tubuhnya kurang dari seperseratus dari biasanya. Tinju Longchen tiba-tiba menghantam hidungnya, menyebabkan darahnya muncrat. Untuk Longchen mematahkan hidung Bos Bao seperti ini menimbulkan terengah-engah kaget dari semua orang. Tidak pernah ada murid yang membuat Bos Bao berdarah, dan tentunya bukan murid Foundation Forging. Sialan, apa yang terjadi? Mengapa Yuan spiritual kita ditekan? Raung Bos keempat. Dia adalah orang kedua yang menyerbu, yang mengakibatkan Bao Bu Ping mendaratkan pukulan ke kepalanya. Benjolan besar segera membengkak. Bao Bu Ping dan Chang Hao memandangi para Bos, terkejut dan senang. Mereka tidak tahu apa yang terjadi, tetapi mereka tahu bahwa basis kultivasi mereka telah ditekan hingga ke sekitar ranah Foundation Forging. Saudaraku, basis kultivasi para Bos telah ditekan ke ranah Foundation Forging. Sekarang adalah kesempatan kita untuk membalas keluhan masa lalu kita. Longchen berteriak dan menghancurkan tinjunya ke arah Bos Bao, dan Bos Bao memblokir dengan tinjunya sendiri. Akibatnya, mereka berdua terlempar mundur puluhan meter. Bos Bao kaget dan marah. Dengan serangan pertamanya, dia tidak tahu basis kultivasinya ditekan, dan agar tidak menyebabkan kecelakaan, dia telah menggunakan kekuatan yang sesuai untuk mengalahkan mereka. Itulah yang menyebabkan Longchen berhasil melukainya. Tapi sekarang, dia menggunakan semua kekuatan yang dia bisa, dan dia hanya berakhir seri. Itu membuatnya akhirnya merasakan kegelisahan. Menyerang. Ini adalah kesempatan langka untuk menjatuhkan orang-orang yang tidak tahu malu ini. Hari ini, kita akan melihat siapa bosnya saat kita berada di dunia yang sama. Petik 2 Bao Bu Ping dan Chang Hao dengan bersemangat berteriak dan menyerang, melepaskan aura kuat mereka. Brengsek, dasar anak nakal, tujuh bos masih tidak tahu bahwa Longchen telah melakukan sesuatu pada anggur yang dia berikan kepada mereka. Sebelumnya, mereka masih memiliki basis budidaya meski terserang di are. Tetapi begitu mereka mandi, air dingin telah menyentuh kulit mereka, dan ini telah menyebabkan semacam perubahan ajaib, membuat yuan spiritual mereka lesu dan menekan basis kultivasi mereka. Itu terjadi begitu diam sehingga mereka bahkan tidak menyadarinya. Siapa yang peduli jika kita ditekan hingga ke ranah Foundation Forging? Semuanya, tunjukkan kemampuanmu yang sebenarnya. Jangan biarkan orang lain menertawakan Anda. Menyerang. Bos Bao layak menjadi sosok kepala dari tujuh bos, dan dia dengan cepat tenang, memimpin ketujuh dari mereka dalam menyerang kelompok tiga Longchen. Di depan tatapan tercengang para ahli sekte pertempuran membelah surga, sepuluh sosok memulai pertempuran sengit, tinju dan kaki mereka terbang. Aiyah, dasar bocah nakal, Anda mematahkan gigi depan saya. Hari ini, aku akan aiyah, pantatku. Petik dua. Anak nakal, tinjumu cukup kuat sekarang karena kamu ingin membalikkan langit. Saudaraku, bertarunglah. Petik dua. Tujuh bos berteriak dan mengutuk. Tidak ada keahlian dalam perkelahian ini, dan mereka dengan cepat memar hitam dan biru. Bos keempat sangat sengsara. Tidak diketahui apakah dia telah memberikan terlalu banyak perhatian khusus pada Chang Hao atau tidak, tetapi Chang Hao menutupi kepala bos keempat dengan memar, sampai-sampai pembengkakan itu hampir tampak seperti topi yang aneh. Itu mengejutkan dan lucu. Bos keempat mengutuk berulang kali tentang bagaimana Chang Hao adalah anak nakal yang lebih suka membiarkan dirinya dipukuli oleh orang lain daripada membiarkannya pergi, membuat Chang Hao sangat marah sehingga dia ingin batuk darah. Tujuh bos masih kuat dalam kondisi mereka saat ini. Long Chen, Chang Hao, dan Bao Buping berlumuran darah, dan tidak diketahui berapa kali mereka diserang. Tapi Long Chen sangat berpengalaman dalam pertempuran kacau semacam ini. Dia menahan bos terkuat, bos Bao, tidak membiarkan dia menyerang Bao Buping dan Chang Hao. Jika Chang Hao dan Bao Buping pingsan, sendirian, dia juga akan tersingkir oleh tujuh bos. Tujuh bos mungkin memiliki basis kultivasi mereka ditekan, tetapi tubuh fisik mereka terlalu kuat, dan mereka juga memiliki pengalaman pertempuran yang luar biasa. Untungnya, Long Chen telah mengalami ratusan pertempuran, dan pertempuran jarak dekat adalah keahliannya. Sendiri, dia menghadapi bos Bao, bos kedua, dan bos ketiga. Mereka adalah yang terkuat dari tujuh bos, dan Long Chen harus menggunakan setiap trik untuk menahan mereka. Semua harapannya terletak pada Bao Buping dan Chang Hao. Bao Buping memiliki peluang terbaik. Dia melawan bos ke-6 dan bos ke-7. Peluang kemenangannya adalah yang terbesar. Bao Buping dan Chang Hao sama-sama tahu apa yang Long Chen pikirkan, dan mereka melancarkan serangan habis-habisan. Murid Heaven Splitting Battle Sekte sangat terkejut ketika mereka melihat Long Chen dengan anggota tubuhnya terbang di udara, berhasil menahan dirinya sendiri melawan tiga bos teratas. Bahkan melawan mereka bertiga, dia mampu menyerang dan bertahan dengan baik. Tapi Chang Hao dan Bao Buping tidak bisa bertarung semudah dia. Mereka berdua telah dipukuli dengan parah, dan wajah mereka bengkak sampai-sampai mereka hanya bisa melihat dari celah yang membengkak. Mereka pada dasarnya buta, bertarung hanya dengan intuisi. Gaya bertarung mereka adalah salah satu tabrakan langsung. Tinju untuk tinju, tendangan untuk tendangan. Gaya bertarung semacam ini tidak bodoh. Bahkan bisa disebut sangat pintar. Terlepas dari pengalaman pertempuran mereka yang hebat, mereka tidak bisa dibandingkan dengan para bos. Jika mereka mencoba untuk menjadi mewah, tidak akan ada cara untuk menang. Sebaliknya, menukar cedera dengan cedera memberi mereka peluang yang lebih baik. Meskipun mereka harus menderita juga, kemenangan akan ditentukan oleh siapa yang lebih kejam dan yang dapat bertahan paling lama. Ini adalah pertempuran sengit yang belum pernah terjadi sebelumnya. Pada akhirnya, Bao Buping benar-benar seorang laki-laki. Dia berhasil mengalahkan bos ketujuh. Dengan bos ketujuh pingsan, bos keenam hanya mampu bertahan untuk beberapa pertukaran sebelum dia juga pingsan saat mengutuk. Bao Buping sudah goyah dengan lemah, hampir tidak bisa lagi berdiri. Gelombang kelelahan memukulnya, tetapi keterkejutannya akan memaksanya untuk menyerang ke sisi Chang Hao. Dengan bantuan Bao Buping, Chang Hao dengan cepat berhasil mengalahkan bos kelima dan bos keempat. Dari saat Bao Buping mengalahkan bos ketujuh, penonton menjadi liar dengan sorak-sorai mereka. Bahkan dalam mimpi mereka tidak akan membayangkan mereka bertiga bisa membuat para bos berlutut. Melihat para bos runtuh satu per satu, sorak-sorai semakin keras dan keras. Sorakan ini membuat Chang Hao dan Bao Buping semakin kuat. Meskipun sudah lama kelelahan, mereka mengumpulkan diri untuk bergabung dengan Longchen. Tanpa sepatah kata pun, mereka menyerang yang terkuat, bos Bao. Bos Bao kaget. Sekarang dia akhirnya menyadari betapa menakutkannya anak-anak nakal ini yang sering dia tempatkan sebagai gantinya. Jika dia, bos kedua, dan bos ketiga juga dikalahkan, itu akan menjadi kekalahan total bagi mereka. Itu tidak bisa diterima. Melihat mereka berdua menyerang, secara mengejutkan, bos Bao memilih mundur daripada bertarung. Dia menolak untuk terjerat oleh mereka. Pada saat yang sama, bos kedua dan bos ketiga menyerang Longchen dengan ganas. Mereka bisa melihat bahwa anak nakal ini terlalu kejam. Kecerobohan sekecil apapun akan menghasilkan kekalahan yang menyedihkan. Saat ini, Longchen jelas berusaha bekerja dengan keduanya untuk menyingkirkan ancaman terbesar, bos Bao. Tubuh fisik bos Bao terlalu kuat, dan kekuatan penghancurnya terlalu besar. Ketika Longchen dan bos Bao saling bertukar pukulan, itu selalu mengakibatkan kedua belah pihak terluka. Tapi dia jauh lebih mudah melawan bos kedua dan bos ketiga. Dalam kondisi mereka saat ini, mereka jelas lebih lemah darinya. Melihat bahwa bos Bao ingin melarikan diri, Longchen mendengus dan menembak setelah dia, muncul di depannya dan mengirimkan pukulan ke arahnya sambil mengabaikan bos kedua dan bos ketiga di belakangnya. Dasar bocah nakal, kamu berani mengabaikan kami. Tindakan ini tidak diragukan lagi merupakan penghinaan bagi bos kedua dan bos ketiga. Keduanya marah, dan mereka menghancurkan tinju mereka di punggung Longchen. Dua suara ledakan terdengar saat pakaian di punggung Longchen meledak. Semua orang dengan jelas melihat dua cetakan tinju hitam muncul di punggungnya. Meskipun basis budidaya bos kedua dan bos ketiga telah ditekan kerana penempaan yayasan, kekuatan mereka masih sangat besar. Tapi setelah serangan ini, ekspresi mereka langsung berubah dan mereka berteriak, Awas! Bos kedua dan bos ketiga terkejut menemukan bahwa Longchen telah menggunakan beberapa metode yang tidak diketahui untuk benar-benar menyerap sebagian dari energi mereka. Ledakan Menerima serangan mereka di punggungnya, Longchen berhasil meminjam sedikit kekuatan mereka untuk mengirim pukulan ke bos Bao. Bos Bao memuntahkan darah dan terbang kembali. Dia terbang langsung ke Bao Bu Ping dan Chang Hao yang bergegas. Namun, mereka sangat lemah sekarang dan tidak dapat menyebabkan cedera yang efektif padanya. Mengatupkan gigi, mereka tiba-tiba merentangkan tangan, salah satunya melingkarkan lengannya di pinggangnya, yang lain melingkarkan lengannya di sekitar kakinya, dengan kuat mengikat bos Bao. Bos Bao mencoba mengusir mereka, tetapi mereka berdua menolak untuk melepaskannya. Tepat pada saat ini, Tin Ju Longchen dengan kejam mendarat di wajah bos Bao yang marah dan tidak mau. Matanya menggulung dan dia pingsan. Dengan tersingkirnya bos Bao, Bao Bu Ping dan Chang Hao juga pingsan. Mereka telah mencapai batasnya dan tidak memiliki energi sama sekali. Longchen juga kelelahan sekarang. Para bos benar-benar kuat, dan tubuhnya sakit karena kesakitan. Banyak tulangnya patah. Ini adalah kompetisi langsung. Para bos, Chang Hao, Bao Bu Ping, tidak satupun dari mereka yang menggunakan energi Dao Surgawi untuk menyembuhkan. Ini murni pertarungan Yang Mi untuk melihat siapa yang lebih kuat. Sekarang satu-satunya yang tersisa adalah bos kedua dan bos ketiga. Semua langkah mereka goyah saat mereka terhuyung-huyung seperti pemabuk namun terus bertarung. Setelah hanya beberapa napas, bos ketiga tidak dapat melanjutkan dan pingsan. Dengan bos ketiga jatuh, bos kedua tidak bertahan lama sebelum disingkirkan oleh pukulan Longchen. Pada akhirnya, satu-satunya yang berdiri adalah Longchen. Sorakan yang menggetarkan surga terdengar. Longchen bahkan tidak memiliki kesempatan untuk menikmati kesenangan kemenangan ketika dia merasakan dunia berputar di sekelilingnya, dan dia juga runtuh. Bab 1255 Tablet Surgawi Pemecah Surga Orang tua, kamu harus mendapatkan keadilan untuk kami. Kami ditipu oleh Longchen bocah kecil itu. Petik 2 Bos bau dan bos lainnya meratapi kehilangan orang tua di puncak gunung itu. Kali ini, mereka benar-benar kehilangan muka. Selanjutnya, ketujuh dari mereka masih memar di wajah dan tampak menyedihkan. Basis kultivasi mereka masih ditekan kerana foundation forging, jadi mereka bahkan tidak bisa membalas dendam. Orang tua itu tersenyum tipis saat melihat penampilan mereka yang menyedihkan. Semua yang dialontarkan adalah, kamu pantas mendapatkannya. Petik 2 Orang tua, bagaimana kamu bisa mengatakan itu? Ketiga bocah itu yang menggunakan rencana jahat untuk menipu kita. Kamu tidak akan membela kami. Marah bos bau. Apa menurutmu aku punya banyak waktu. Lebih jauh, itu tidak bisa dihitung sebagai penipu. Semua basis kultivasi Anda ditekan kerana foundation forging. Mereka bertarung 3 lawan 7, ketika Anda memiliki cukup keuntungan dalam hal pengalaman dan kekuatan fisik. Setelah kalah, kamu masih punya wajah untuk mengeluh. Apakah semua tahun berkultivasi Anda terfokus pada penebalan kulit Anda? Dengus orang tua itu. Bagaimana Anda bisa mengatakannya seperti itu? Kami benar-benar tidak terbiasa dengan basis kultivasi kami yang tertekan, sehingga kami tidak bisa bertarung dengan benar. Kalau tidak, bagaimana kita bisa kalah? Marah bos ketujuh. Kata-katanya benar. Memiliki kekuatan Anda tiba-tiba ditekan secara alami akan menyebabkan gaya bertarung Anda menjadi canggung. Kamu benar-benar menjadi tua dan tidak tahu malu. Apakah Anda harus menemukan begitu banyak alasan untuk kehilangan Anda? Orang tua itu memandang mereka dengan jijik. Orang tua, kamu tidak bisa terlalu memanjakan mereka. Jika Anda membiarkan mereka bertindak begitu liar, bagaimana kita bisa menjaga mereka di masa depan? Tanya bos ke enam. Tujuh bos adalah master dalam sekte pertempuran membelah surga. Selain lelaki tua itu, mereka memiliki otoritas tertinggi. Namun sosok seperti itu telah dikalahkan oleh tiga junior, dan di depan semua murid mereka pada saat itu. Tak satupun dari murid-murid itu akan menghormati mereka seperti yang mereka lakukan sebelumnya. Jika ini terus berlanjut, tidak akan ada cara untuk mendisiplinkan anak-anak nakal itu. Itulah mengapa mereka bergabung untuk menuntut orang tua itu memberikan keadilan bagi mereka. Dia harus menghukum kecurangan Longchen. Beberapa dari Anda tidak merasa malu untuk mengeluh. Anda harus berterima kasih kepada Longchen. Orang tua itu menggelengkan kepalanya dan mendesah. Berterima kasih padanya. Apakah kamu bercanda? Dia membuat kami diare, lalu menutupi kami dengan kotoran, dan kemudian memukuli kami. Mengapa kita berterima kasih padanya? Para bos merasa logika seperti ini tidak masuk akal. Obat yang Longchen masukkan ke dalam anggurmu mengeluarkan racun yang telah terkumpul selama bertahun-tahun. Anda harus tahu bahwa kanon suci dewa pertempuran sekte pertempuran yang membelah surga terlalu mendominasi. Itu memberi penekanan khusus pada tubuh fisik. Setiap tahap kultivasi sesuai dengan salah satu dari sembilan bentuk Split the Heavens, dan menggunakan bentuk itu di ranah kultivasi yang sesuai memungkinkan seseorang untuk mengeluarkan racun yang terkumpul melalui latihan kanon suci dewa pertempuran. Sebagai ahli transformasi jiwa, menurut proses normal, Anda harus berlatih dalam bentuk ketujuh dari Split the Heavens. Tapi kami hanya memiliki bentuk ke-6 sekarang. Hasilnya adalah tubuh Anda tumbuh tanpa mengeluarkan energi yang akan digunakan dengan bentuk ketujuh dari Split the Heavens, dan energi itu berubah menjadi racun dalam tubuh Anda. Itu juga alasan mengapa bahkan setelah bertahun-tahun ini, Anda telah terjebak di puncak ranah transformasi jiwa. Kembali pada hari saya, saya mengalami pertemuan yang beruntung yang memungkinkan saya untuk menerobos ke alam bintang kehidupan. Itu keberuntungan. Tetapi Long Chen telah benar-benar mengeluarkan racun di tubuh Anda, dan setelah beberapa hari lagi, ketika energi anggur memudar dan basis kultivasi Anda pulih, Anda akan merasakan perubahan besar dalam tubuh Anda. Long Chen benar-benar membuka semua kemacetan Anda yang mustahil. Dalam dua tahun ke depan, kalian semua harus bisa maju ke ranah bintang kehidupan. Tetapi Long Chen telah benar-benar mengeluarkan racun di tubuh Anda, dan setelah beberapa hari lagi, ketika energi anggur memudar dan basis kultivasi Anda pulih, Anda akan merasakan perubahan besar dalam tubuh Anda. Long Chen benar-benar membuka semua kemacetan Anda yang mustahil. Dalam dua tahun ke depan, kalian semua harus bisa maju ke ranah bintang kehidupan. Tetapi Long Chen telah benar-benar mengeluarkan racun di tubuh Anda, dan setelah beberapa hari lagi, ketika energi anggur memudar dan basis kultivasi Anda pulih, Anda akan merasakan perubahan besar dalam tubuh Anda. Long Chen benar-benar membuka semua kemacetan Anda yang mustahil. Dalam dua tahun ke depan, kalian semua harus bisa maju ke ranah bintang kehidupan. Petik 2. Menjelang akhir, lelaki tua itu tidak bisa menahan perasaan sedikit emosional. Teman kecil Long Chen itu benar-benar punya beberapa ide menarik. Dia benar-benar menggunakan cara seperti itu untuk membayar hutangnya. Setelah menyerap semua energi di kolam surga bumi surgawi, Long Chen merasa malu. Meskipun dia tidak mengungkapkannya, itu tidak bisa lepas dari mata lelaki tua itu. Pada awalnya, ketika dia pertama kali memperhatikan Long Chen menambahkan sesuatu ke anggur, dia mengira itu murni untuk balas dendam. Dia tidak mengatakan apa-apa, karena mereka bisa main-main seperti yang mereka inginkan. Tapi begitu dia melihat basis kultifasi bos ditekan, dia tiba-tiba mengerti bahwa Long Chen melakukan ini untuk diam-diam membalas sekte itu. Tujuh bos telah terjebak di ranah transformasi jiwa selama bertahun-tahun yang tak terhitung jumlahnya karena tidak dapat menggunakan bentuk ketujuh dari Split the Heavens. Peluang mereka untuk maju sangat tipis. Tapi sekarang, Long Chen telah memecahkan kemacetan mereka, dan dia melakukannya dengan cara yang terlihat seperti dia adalah anak kecil yang bermain-main dan secara tidak sengaja menyebabkan hasil seperti itu. Jika orang lain melakukan ini, orang tua itu tidak akan menyadarinya. Tapi itu karena bocah itu terlalu pintar sehingga dia memikirkannya dan menyadari niatnya. Long Chen hanya akan menolak untuk mengakui bahwa dia telah melakukan ini dengan sengaja, dan itu membuat lelaki tua itu merasa sedikit tidak berdaya, serta bersyukur. Long Chen tidak suka berhutang budi, tetapi pembayaran ini benar-benar luar biasa, jauh melebihi nilai dari Heaven Earth Divine Pool. Dalam dua tahun ke depan, sekte pertempuran pemisahan surga akan mendapatkan tujuh ahli bintang kehidupan, yang akan melampaui tingkat yang pernah dicapai sekte pertempuran pembelahan surga dalam beberapa tahun terakhir setelah menurun. Tujuh bos tercengang mendengar ini. Mereka tidak menyangka Long Chen telah memberi mereka kekayaan yang begitu besar tanpa mereka menyadarinya. Mereka hampir tidak percaya bahwa mereka akan mampu menembus kemacetan mereka saat ini. Tapi lelaki tua itu secara pribadi menjamin ini. Itu berarti sudah pasti. Memikirkan bagaimana mereka sangat marah barusan, mereka semua merasa agak buruk. Kamu bisa pergi sekarang. Anggur Long Chen berasal dari Istana Dewa Anggur, jadi sangat kuat. Mungkin akan memakan waktu beberapa hari sebelum basis kultifasi Anda pulih. Bahkan pada saat itu, jangan sebutkan masalah ini. Bertingkahlah seperti tidak terjadi apa-apa. Jika seorang anak tidak patuh, kamu harus memukulnya dengan benar, kata lelaki tua itu. Ketujuh dari mereka mengangguk. Mereka mungkin akan terus bersikap kejam dengan murid-murid lain, tetapi jika mereka terus bersikap keras dengan Long Chen, itu akan menjadi sedikit tidak tahu berterima kasih. Long Chen telah memberi mereka pukulan dan juga manis. Rasa yang saling bertentangan membuat mereka merasa sedikit canggung. Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao menghabiskan tiga hari minum anggur dengan semangat tinggi. Rekor pertempuran mereka mengalahkan tujuh bos terlalu luar biasa. Chang Hao dan Bao Bu Ping akhirnya memiliki kualifikasi untuk dibanggakan. Saat mereka membual, air liur mereka berceceran di udara. Kemuliaan pertempuran ini telah meninggalkan rasa yang kaya. Meminum anggur saat mereka berulang kali berbicara tentang bagaimana mereka bertarung dengan sangat baik membuat mereka ketagihan. Mereka berulang kali mengemukakan bagaimana mereka berdua bekerja sama secara luar biasa hanya dengan pandangan sekilas pada saat kritis untuk mengikat bos Bao. Mereka bertiga sedang membual ketika bos Bao muncul, ekspresinya sedingin es. Ekspresi Long Chen dan dua lainnya berubah, dan mereka buru-buru melarikan diri. Anak-anak nakal, aku mendengar kamu membual beberapa waktu yang lalu. Itu sesuatu tentang mengalahkan bos menjadi anjing. Sial, jika aku tidak mengalahkanmu hari ini, maka kamu bisa menghitung pantatmu dengan ketat. Petik 2 Bos Bao langsung menyusul mereka dan memukul mereka dengan sengit. Dengan basis kultifasinya kembali, ketiganya tidak memiliki kemampuan sedikitpun untuk melawan. Mereka dirobohkan hanya dalam beberapa pukulan. Anda orang tua yang tidak tahu malu? Jika Anda memiliki kemampuan apapun, tekan basis kultifasi Anda kembali kerana Foundation for Gings sehingga kita dapat melakukan pertarungan nyata. Mengutuk Bao Buping Kutukan ini membuat dia ketukan lagi di ujung kepalanya. Bos Bao membawa mereka bertiga ke puncak gunung tempat lelaki tua itu dan bos lainnya sedang menunggu. Saya menelpon Anda hari ini karena saya perlu mendiskusikan masalah yang sangat penting dengan Anda, kata lelaki tua itu dengan sungguh-sungguh. Mereka bertiga merasakan suasananya tidak aktif. Bahkan para bos pun memiliki ekspresi khawatir. Hati mereka bergetar. Orang tua itu berkata, Setelah banyak pertimbangan, saya memutuskan untuk mengungkit hal ini. Masalah ini sangat berbahaya, jadi Anda harus memikirkannya kembali. Petik 2 Orang tua, apa yang kau bicarakan tentang? Masalah itu, suara Bao Buping dan Chang Hao sedikit bergetar karena kegirangan. Orang tua itu mengangguk. Iya, Long Chen masih belum mengetahuinya, jadi saya akan mulai dari awal. Dia melambaikan tangannya, dan tablet batu besar muncul di udara. Tingginya ratusan meter dan memancarkan udara kuno. Tablet batu itu berwarna hitam seperti tinta, dan gambar diukir di dalamnya. Melihat gambar-gambar itu, jantung Long Chen berdebar kencang. Gambar-gambar itu jelas merupakan bentuk berbeda dari Split the Heavens. Tapi tablet batu itu retak. Hanya setengahnya yang hadir. Saat itu, Long Chen mengerti. Orang tua itu menghela nafas saat dia melihat tablet batu itu. Ini adalah tablet surgawi pemecah surga. Ini memiliki ilustrasi asli dari sembilan bentuk Split the Heavens. Tetapi karena kesengsaraan sejak saat itu, itu retak dan sifat ketuhanannya melemah. Karena kita tidak lagi memiliki panduan asli dari tablet lengkap, Split the Heavens yang kita tanam mungkin sudah mulai menyimpang dari yang seharusnya. Heaven Splitting Divine Tablet adalah item divine warisan khusus, dan sebagian darinya telah hilang. Dengan kehilangannya, tidak ada cara bagi kita untuk memahami esensi sejati dari Split the Heavens. Petik 2. Ekspresi sedih muncul di wajah ketujuh bos itu. Berpikir kembali pada hari itu, sekte pertempuran pemisahan surga adalah pemimpin dari tiga sekte surgawi besar. Seberapa kuat mereka harus memiliki gelar seperti itu. Hanya mengandalkan satu keterampilan pertempuran yang kuat, mereka telah mampu mendominasi benua surga bela diri. Tetapi sekarang mereka telah menolak sampai-sampai warisan mereka akan segera diputuskan. Hanya memikirkannya saja membuat mereka tertekan. Ini adalah penghinaan. Orang tua, apakah sisa dari Heavens Clitting Divine Tablet masih ada? Tanya Long Chen. Itu pasti masih ada. Jika tidak, sifat surgawi dari tablet surgawi pemecah surga akan benar-benar memudar, kata lelaki tua itu dengan yakin. Apakah kamu akhirnya setuju untuk membiarkan kami pergi mencarinya? Tanya Bao Bu Ping bersemangat. Bao Bu Ping dan Chang Hao sebelumnya memohon pada lelaki tua itu untuk membiarkan mereka pergi mencarinya, tapi dia selalu menolak. Sekarang orang tua itu mengambil inisiatif untuk menemukan mereka, mereka sangat bersemangat. Iya, meskipun saya tidak dapat memberitahu Anda lokasi tepatnya, saya dapat merasakan arah umumnya. Tapi bahkan setelah bertahun-tahun, tablet surgawi masih rusak, sementara pahlawan yang tak terhitung jumlahnya telah kehilangan nyawa mereka, keluh lelaki tua itu. Di mana itu? Tanya Long Chen. Salah satu dari tujuh zona bahaya besar, Gunung Roh Iblis. Petik 2. Bab 1256 Rahasia Gunung Roh Iblis. Tiga kata dari Gunung Roh Iblis menabrak hati Long Chen seperti palu. Meskipun Marsial Heaven Searing juga dianggap sebagai salah satu dari tujuh zona bahaya, bahayanya sebenarnya paling rendah di antara tujuh. Itu karena itu terlalu besar, dan bahaya utama berasal dari Iblis Laut. Pakar ras Iblis Laut jarang menyerang pembudidaya manusia kecuali yang terakhir menyebabkan masalah bagi mereka terlebih dahulu. Tapi selain Marsial Heaven Searing, zona bahaya lainnya adalah tanah kematian yang sebenarnya. Manusia dilarang masuk. Zheng Wenlong pernah menyebut Gunung Roh Iblis ke Long Chen. Pada saat itu, itu telah diselimuti kabut, sehingga mustahil untuk mengumpulkan rumput pengumpul roh yang tumbuh di sekitarnya. Kerumputan itu adalah bahan utama dari pil penghubung roh jantung tempa. Ketika Long Chen bertanya kepada Zheng Wenlong tentang Gunung Roh Iblis, Zheng Wenlong telah memberitahunya meskipun nama dan ketenarannya sebagai salah satu dari tujuh zona bahaya, sebenarnya tidak pernah ada setan yang keluar darinya. Sebaliknya, daripada Iblis, apa yang orang kadang-kadang lihat adalah pemandangan dari negeri ajaib yang abadi. Banyak yang mendengar suara musik abadi yang memungkinkan basis kultivasi mereka berkembang. Beberapa bahkan tiba-tiba menerobos kemacetan mereka. Itu sangat aneh. Ada banyak legenda tentang Gunung Roh Iblis. Beberapa dari legenda itu indah, dan beberapa di antaranya jahat, sehingga tidak mungkin orang mengetahui dengan tepat apa itu. Tetapi Zheng Wenlong telah memperingatkan Long Chen bahwa dia benar-benar tidak bisa memasukinya. Dengan status Zheng Wenlong, baginya untuk mengatakan hal seperti itu berarti dia tahu beberapa rahasia tentang hal itu yang tidak dapat dia ungkapkan kepada Long Chen. Yang bisa dia lakukan hanyalah memperingatkannya. Sekarang dia mendengar Gunung Roh Iblis disebutkan oleh lelaki tua itu, hati Long Chen berdebar kencang. Dia tidak pernah membayangkan bahwa bagian lain dari tablet surgawi pemecah surga telah hilang di Gunung Roh Iblis. Pak Tua, apakah kamu yakin tentang lokasi itu? Tanya Long Chen. Yang bisa saya katakan adalah bahwa bagian lain dari tablet surgawi pemecah surga pasti ada di Gunung Roh Iblis. Izinkan saya memberi tahu Anda sedikit tentang Gunung Roh Iblis, informasi yang bahkan berkaitan dengan rahasia seluruh benua. Petik 2 Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao juga buru-buru duduk menunggu. Bahkan para bos duduk dengan sungguh-sungguh, ingin mendengar. Orang tua itu tenggelam dalam pikirannya sejenak, kemungkinan besar mengatur pikirannya. Dia kemudian mulai menceritakan kepada mereka sebuah kisah yang hanya diketahui oleh beberapa orang. Lebih dari seratus ribu tahun yang lalu, benua surga Beladiri telah melalui kesengsaraan yang telah mengubahnya selamanya. Waktu itu disebut era kegelapan. Itu adalah waktu di mana seluruh benua surga Beladiri hampir musnah. Era kelam ini telah berlangsung selama lebih dari sepuluh ribu tahun. Adapun penyebab era kegelapan, tidak ada yang bisa mengatakannya lagi. Tapi kesimpulannya telah diturunkan selama berabad-abad. Era kegelapan berakhir dengan bencana besar. Kegelapannya telah menyebabkan seluruh benua terluka parah. Ahli asing yang tak terhitung jumlahnya telah menginvasi benua surga Beladiri, mencoba membantai semua kehidupan. Menghadapi kematian mereka, para ahli benua surga Beladiri melawan. Sungai darah mengalir melalui benua, dan tumpukan mayat menumpuk. Hampir semua ahli top dari berbagai sekte besar hilang. Tetapi pada akhirnya, di bawah bimbingan seorang penguasa, mereka berhasil mengalahkan penjajah ke dunia mereka sendiri, menyelamatkan benua surga Beladiri. Seorang soverein, eksistensi macam apa itu? Tanya Baw Buping. Dia belum pernah mendengar hal seperti itu. Tutup mulutmu. Jangan menyela orang tua itu. Bos Baw menamparkan bagian belakang kepala Baw Buping. Orang tua itu mengabaikan gangguan tersebut, melanjutkan ceritanya. Itu benar-benar pertempuran apokaliptik. Jika mereka kalah, semua makhluk hidup di dunia ini akan dibantai. Pada saat itu, setiap sekte telah bertarung dengan mempertaruhkan nyawa mereka. Hanya beberapa sekte tertinggi yang mampu bertahan. Tapi malah rugi besar, harta sekte mereka akhirnya lumpuh, memutuskan warisan mereka. Dengan serangan penuh dari semua sekte, para penjajah juga kehilangan ahli yang tak terhitung jumlahnya. Pada akhirnya, begitu mereka dipaksa kembali ke dunia mereka, pintu masuk mereka ke dunia ini disegel, memulihkan kedamaian benua surga Beladiri. Tetapi meskipun perdamaian kembali ke benua itu, itu telah terluka parah. Setelah periode istirahat, vaksi yang tidak setuju muncul seperti ras kuno, dan pada saat inilah jalur rusak tiba-tiba muncul dengan kekuatan besar. Periode pertempuran kacau lainnya terjadi ketika semua kekuatan besar memperebutkan sumber daya, melahap kekuatan lain, mencoba menstabilkan fondasi mereka. Beberapa kekuatan netral juga muncul. Keberadaan misterius bermunculan seperti bambu musim semi. Meskipun benua surga Beladiri akhirnya pulih, setelah era kegelapan itu, dunia telah berubah. Penguasa lain tidak pernah muncul. Adapun Gunung Roh Iblis, itu adalah salah satu pintu masuk yang telah dilalui para penjajah selama era kegelapan. Pada saat itu, sekte pertempuran pemisahan surga, sekte Suantian Dao, dan sekte lainnya semuanya membayar harga yang mahal. Tablet surgawi pemecah surga telah rusak pada saat itu, dengan sebagian darinya hilang di dalamnya. Gunung Roh Iblis sekarang memiliki segel soverein di atasnya, tetapi karena pelanggaran waktu, itu mulai melemah dalam 30 ribu tahun terakhir. Sekarang mungkin bagi orang-orang benua surga Beladiri untuk memasuki Gunung Roh Iblis. Tetapi segel tersebut menolak untuk mengizinkan orang di atas ranah inti giyok untuk masuk. Setelah segel soverein melemah, ahli pemberani yang tak terhitung jumlahnya telah mencoba untuk menyerang ke Gunung Roh Iblis. Tentu saja, ini termasuk para elit dari sekte pertempuran membelah surga. Tetapi para ahli yang menyerang Gunung Roh Iblis semuanya mati tanpa kecuali pada saat itu. Alhasil, kebanyakan ahli tidak lagi berani masuk. Namun, ada pengecualian untuk itu. Pakar lain menantang bahaya untuk mencari harta karun, tetapi sekte pertempuran pemecah surga berusaha mendapatkan kembali warisannya. Dalam 30 ribu tahun terakhir, tidak diketahui berapa banyak generasi jenius teratas mereka yang berusaha menemukan warisan mereka yang hilang. Mendapatkan kembali itu adalah tugas suci masing-masing murid ini. Meskipun mereka semua telah mati, tidak satu pun dari mereka yang mengedipkan mata. Tapi seiring berjalannya waktu, hati sekte pertempuran pemisahan surga menjadi dingin. Selama bertahun-tahun ini, hanya dua murid mereka yang pernah berhasil kembali dari Gunung Roh Iblis. Murid pertama meninggal begitu dia keluar tanpa mengucapkan sepatah katapun. Murid kedua juga tidak bisa berkata apa-apa sebelum mati setelah keluar. Tapi dia telah memegang rat ubin di tangannya yang bertuliskan satu kata tergesa-gesa, Hoax. Jelaslah bahwa murid ini baru saja berhasil menuliskannya sebelum meninggal. Dia telah menggunakan kemauannya yang kuat untuk menyerang dan membawa informasi ini. Tidak diketahui apa maksud sebenarnya dari murid itu dibalik apa yang dia tulis, tapi jelas ada konspirasi besar yang tersembunyi di dalamnya. Itulah mengapa dalam 8000 tahun terakhir, sekte pertempuran pemisahan surga tidak mengirim satupun murid mereka masuk. Lebih jauh lagi, selama waktu ini, beberapa hal lain terjadi yang semakin menguatkan perkataan terakhir murid itu. Hanya 3000 tahun yang lalu, pemandangan aneh mulai muncul di pintu masuk gunung roh iblis. Terkadang makhluk abadi yang terbang akan muncul, terkadang musik abadi akan terdengar. Proyeksi juga akan muncul di udara. Di antara proyeksi itu adalah harta tak ternilai dari Heaven Splitting Battle Sekte, Heaven Splitting Divine Tablet. Setelah melihat proyeksi ini, ahli yang tak terhitung jumlahnya sekali lagi masuk. Meskipun mereka tahu itu berbahaya, mereka tidak dapat menahan godaan dari begitu banyak harta. Selanjutnya, mereka ingin mengetahui rahasia gunung roh iblis. Para ahli berkumpul seperti masa. Konon pada saat itu, setidaknya ratusan ribu ahli telah masuk, tetapi hanya sedikit yang berhasil hidup untuk menceritakan kisah tersebut. Menurut cerita mereka, ada harta yang tak terhitung jumlahnya di dalamnya, tapi ada juga makhluk mengerikan yang menjaga mereka. Makhluk hidup itu sangat kuat, dan manusia dibantai oleh mereka. Meskipun basis kultivasi makhluk hidup itu berada di alam raja, para ahli umat manusia terlalu lemah untuk menerima bahkan satu pukulan dari mereka. Dalam beberapa tahun ke depan, sebagian besar ahli tidak lagi berani berpikir untuk menyerang gunung roh iblis. Tapi keserakahan dan keingintahuan manusia tidak terbatas. Meskipun gunung roh iblis menyembunyikan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, masih ada beberapa orang yang memiliki keberuntungan yang menantang surga yang berhasil melarikan diri dengan harta karun. Beberapa orang memperoleh buah kehidupan abadi yang memungkinkan seorang pembudidaya yang umurnya hampir habis untuk hidup seribu tahun lagi. Beberapa orang memperoleh sisa-sisa kanon kuno yang memungkinkan basis kultivasi mereka maju dan mengguncang dunia, menjadikannya keberadaan yang legendaris. Beberapa orang juga berhasil mendapatkan item leluhur dari sekte mereka, memulihkan sekte mereka yang telah menurun. Beberapa orang juga mendengar petunjuk dari para ahli yang kuat yang memungkinkan basis kultivasi mereka berkembang pesat. Singkatnya, ada banyak legenda tentang gunung roh iblis. Semua orang tahu bahaya di dalamnya. Jika Anda masuk, peluang Anda untuk pergi hidup-hidup sangat, sangat rendah. Menurut pengalaman mereka yang kembali, makhluk hidup di dalamnya memiliki indera yang sangat tajam bagi mereka yang berada di alam raja. Di sisi lain, ahli Foundation Forging memiliki peluang tertentu untuk mengelak dari indera mereka. Murid sekte pertempuran pemecah surga kami memiliki keberanian yang lebih dari cukup, tetapi mereka kurang dalam pikiran mereka. Tapi Long Chen, kamu memiliki kedua faktor itu, jadi, orang tua itu menghela nafas. Orang tua itu pernah memberitahu Long Chen bahwa dia harus mempercayai kekuatannya daripada mengandalkan kecerdasan. Tapi sekarang setelah dia mengatakan ini, dia merasa seperti sedang mengkontradiksikan dirinya sendiri. Tapi kenyataannya memang seperti itu. Ketika mereka hanya mengandalkan kekuatan untuk mencoba menyelesaikan banyak hal, mereka akhirnya kehilangan nyawa murid yang tak terhitung jumlahnya. Di sisi lain, para pembudidaya gratis itulah yang mengandalkan kecerdasan dan keberuntungan mereka yang memiliki peluang rendah untuk mendapatkan beberapa harta dan pergi hidup-hidup. Jadi dia tidak punya pilihan selain mengakui bahwa kecerdasan juga penting. Itu hanya terasa kontradiktif. Saya mengerti. Ketika saya menangani berbagai hal di masa depan, saya akan mengandalkan kekuatan saya alih-alih kecerdasan. Kekuasaan akan menjadi pilihan nomor satu saya. Tetapi ketika saya bertemu musuh dengan kekuatan absolut atas saya, saya tidak akan dengan bodohnya mengirim diri saya ke kematian. Memiliki beberapa skema dan pemikiran juga diperlukan. Terserah kendali saya sendiri, dan saya tidak akan membiarkannya menggetarkan hati dao saya lagi, kata Longchen. Bagus, itu bagus. Tapi Gunung Rauh Iblis penuh dengan bahaya, jadi kamu harus memikirkannya dengan hati-hati, kata lelaki tua itu. Orang tua, saya juga anggota dari sekte pertempuran membelah surga. Ini adalah tugasku. Dan saya juga ingin merasakan betapa menakutkannya Gunung Rauh Iblis ini. Longchen tersenyum tipis, karena resiko tinggi menandakan imbalan tinggi. Bab 1257 Segel Darah Berdaulat Gunung Rauh Iblis terletak di dekat selatan bagian timur Central Alliance. Jika seseorang membeli peta dengan lokasi ini di atasnya, kata dilarang akan ditandai di atasnya dengan tengkorak manusia. Gunung Rauh Iblis hanyalah sebuah nama. Apakah itu benar-benar gunung atau bukan adalah sesuatu yang tidak diketahui siapapun. Semua orang tahu bahwa pintu masuk ke Gunung Rauh Iblis terletak di puncak gunung. Gunung ini sangat besar, tapi tidak ada satupun rumput yang tumbuh di atasnya. Seluruh bumi di sini berwarna merah tua. Bahkan kotoran mengandung aura pembusukan dan juga tekanan yang sangat besar. Legenda adalah bahwa tanah ini telah diwarnai dengan darah ahli yang tak terhitung jumlahnya, dan bahkan setelah bertahun-tahun, itu masih memancarkan tekanan yang menakutkan. Penggarap di bawah alam siantian bahkan tidak akan bisa mendekati tempat ini. Hanya orang-orang di ranah Foundation Forging dan di atasnya yang dapat menahan tekanan ini. Ada dua pilar batu kuno di puncak gunung. Mereka membumbung ke udara, tampak seperti pilar gerbang yang menopang langit. Pilar-pilar itu membentuk pintu masuk besar dengan lebar sekitar 1 mil sambil memancarkan tekanan mengerikan mereka sendiri. Tanda merah darah berputar di atas pilar batu, menyebabkan kekosongan bergetar. Di antara dua pilar itu ada segel rahasia berwarna darah besar. Tekanannya berada pada level yang sama sekali berbeda. Itu adalah sesuatu yang bisa menekan langit dan bumi. Di bawah segel adalah pintu masuk ke gunung roh iblis, sementara dua pilar batu adalah formasi penyegelan besar. Adapun segel rahasia di antara mereka, itu adalah segel darah berdaulat. Pada saat ini, Long Chen, Chang Hao, dan Bao Bu Ping berdiri di depan gerbang, melihat dengan kaget segel besar itu. Mereka merasakan kekuatan dari segel yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Penghormatan yang datang dari jiwa mereka mendorong mereka untuk berlutut ke arahnya. Ini adalah segel yang dibuat melalui darah penguasa. Bahkan setelah 100 ribu tahun berlalu, ia masih memiliki kekuatan seperti itu. Eksistensi macam apa yang dimaksud dengan penguasa? Bao Bu Ping menatap segel darah berdaulat dengan kaget. Betapa menakutkannya seorang soverein untuk segel yang telah mereka tempatkan lebih dari 100 ribu tahun yang lalu untuk tetap memiliki kekuatan seperti itu. Bahkan setelah sekian lama, segel ini menghentikan makhluk hidup di sisi lain dari mengambil satu langkah ke benua surga bela diri. Orang tua itu berkata bahwa penguasa adalah eksistensi yang berdiri di puncak dunia ini. Mereka secara harfiah dan kiasan adalah penguasa dunia, keberadaan yang benar-benar tak tertandingi, kata Chang Hao dengan penuh hormat. Long Chen juga melihat segel darah berdaulat dengan kaget. Segel ini dipadatkan melalui energi darah masih mampu melindungi benua surga bela diri dari makhluk apapun yang ada di Gunung Roh Iblis di sisi lain. Ketika Long Chen melihat ke segel darah berdaulat, segel itu tiba-tiba bergetar sedikit, membentuk gambar yang hanya bisa dilihat oleh Long Chen. Itu adalah gambar pria berjubah putih berdiri di udara, matanya secerah matahari dan rambutnya jatuh ke bahunya. Dia seperti dewa, begitu mengesankan sehingga orang lain akan merasa menghujat hanya dengan melihatnya. Dia melihat pria berjubah putih itu membentuk segel tangan, menyebabkan langit dan bumi bergetar. Awan tertiup angin saat bumi tiba-tiba membumbung tinggi membentuk gunung yang sangat besar. Jantung Long Chen berdebar kencang. Gunung itu sangat familiar, itu adalah Gunung Roh Iblis. Menurut ini, Gunung Roh Iblis secara pribadi dibentuk oleh pria berjubah putih. Saat Gunung Roh Iblis terbentuk, mayat yang tak terhitung jumlahnya berserakan di tanah diserap bersama dengan darah mereka, mengembun menjadi rune darah yang tak terhitung jumlahnya. Kemudian dua pilar batu berwarna darah menghantam gunung. Long Chen dengan jelas melihat kedua pilar itu menyerap semua rune darah. Ketika pilar-pilar itu jatuh, seketika seluruh dunia menjadi berwarna darah. Rasanya seperti dunia telah diwarnai dengan darah. Pilar batu dengan cepat menyerap energi itu. Pada saat yang sama, pria berjubah putih itu menunjukkan satu jarinya. Rantai darah yang terkondensasi dari darahnya sendiri terbang keluar. Darah samar-samar bersinar dengan cahaya abadi. Rantai darah melesat keluar, menyegel langit dan bumi, membentuk segel rahasia besar di antara dua pilar. Long Chen tidak tahu mengapa dia melihat ini, tetapi dia bisa menebak bahwa pria ini adalah penguasa legendaris itu. Adegan ini adalah bagaimana penguasa telah menyegel gunung roh iblis. Penguasa telah menggunakan darah dari semua ahli yang telah gugur dalam pertempuran untuk memadatkan segel besar dan kemudian menggunakan darahnya sendiri untuk benar-benar mengunci gunung roh iblis. Sayangnya, Long Chen tidak mendapat kesempatan untuk melihat ahli atau makhluk hidup yang berbeda dari sisi lain. Tapi ini saja sudah cukup untuk membuatnya terkejut. Setiap gerakan penguasa ini telah membawa serta aliran dao. Rasanya seperti langit dan bumi tunduk padanya. Setelah membentuk segel, Soverein menggenggam tangannya di belakangnya saat dia berdiri di sana, melihat sekeliling. Mengejutkan, dia kemudian berbalik untuk melihat Long Chen. Jantung Long Chen hampir melompat keluar dari dadanya. Bahkan di seberang sungai waktu, dia bisa merasakan keberadaan yang bisa mengguncang langit dan bumi memandangnya. Long Chen tidak mengatakan apa-apa dan begitu pula Soverein. Keduanya diam-diam saling memandang. Pada akhirnya, Soverein tersenyum dan mengiriminya pesan surgawi. Game Breaker akhirnya tiba. Petik 2. Jantung Long Chen berdebar kencang. Ini adalah kedua kalinya dia mendengar tentang Game Breaker. Kembali ke sisa kuno empat bangsa, dia telah bertemu dengan tetua misterius yang juga mengatakan hal yang sama. Untuk Soverein juga mengatakan hal yang sama mengejutkannya. Mungkinkah penguasa ini dan sesepu itu berasal dari generasi yang sama dan mengetahui beberapa rahasia yang mengguncang surga? Ada apa, Long Chen? Tepat pada saat ini, suara bau buping terdengar di samping telinga Long Chen, dan pemandangan itu langsung menghilang seolah-olah tidak pernah muncul. Sepertinya semua yang dilihatnya hanyalah mimpi. Long Chen melihat segel darah berdaulat masih mengambang di sana, tetapi gambar pria berjubah putih itu telah menghilang. Tidak apa, saya baru saja terpesona, kata Long Chen. Hatinya terasa berat. Dia merasa seperti telah ditarik ke dalam plot yang sangat besar, atau mungkin dia harus mengatakan dia telah ditarik ke dalam permainan yang mengguncang surga. Dia seperti seseorang yang berada di ambang kematian yang dengan panik mencoba untuk meraih life jacket terakhir. Tetapi bahkan dia tidak tahu apa jaket pelampung ini. Untuk menggenggam life jacket ini, dia perlu mengumpulkan kekuatan secara terus-menerus. Saat ini, dia merasa sedikit tersesat. Meskipun dia sekarang jauh lebih kuat daripada di masa lalu, perasaan krisis hanya tumbuh lebih besar. Dia masih tidak tahu masalah apa yang terjadi dengan seni tubuh hegemon bintang 9, dan mengapa bintang kelima menolak untuk muncul. Dia tiba-tiba merasakan perasaan krisis yang belum pernah terjadi sebelumnya. Long Chen, kamu di sini. Tepat pada saat ini, suara yang tidak memiliki niat baik terdengar. Ada beberapa orang di segel darah berdaulat, setidaknya beberapa lusin orang. Mereka kebanyakan adalah pembudidaya liar yang telah mempersiapkan diri untuk menguji keberuntungan mereka di Gunung Roh Iblis. Sebagian besar dari mereka mengalami kemacetan dengan kultifasi mereka dan tidak lagi memiliki harapan untuk maju dalam masa hidup mereka. Itulah mengapa mereka bertekad untuk memuji kesempatan yang sangat kecil ini sambil bersiap untuk mati. Tetapi beberapa dari mereka adalah ahli yang sangat percaya diri dengan kekuatan yang menakutkan dan ambisi besar yang datang untuk berpetualang di Gunung Roh Iblis. Sedangkan untuk pembicara, berasal dari kelompok yang terakhir. Itu adalah pria kurus yang tampaknya berusia dua puluhan. Lengannya melewati lutut, dan dia ditutupi bulu merah tua. Long Chen menatapnya, dan berdasarkan penampilannya, mudah untuk mengatakan bahwa dia berasal dari ras kuno. Dia adalah celestial peringkat delapan dengan aura yang kuat. Tatapannya seperti pisau yang menyapu Long Chen. Dia tidak repot-repot menyembunyikan rasa permusuhannya. Seekor monyet, tanya Long Chen. Aku berasal dari ras kera emas darah Scarlet yang dihormati. Long Chen, jika kamu punya nyali, kamu akan bertarung adil denganku untuk menyelesaikan permusuhan antara kamu dan ras kuno. Tentu saja, Anda juga dapat bersembunyi di bawah perlindungan sekte pertempuran membelah surga jika Anda seorang pengecut. Terserah kamu, jawab ahli ras kuno dengan jijik, cahaya licik di matanya. Peringkat delapan celestial ingin menantang Long Chen. Bawa Bu Ping dan Chang Hao saling pandang dan hampir tertawa. Benar-benar tidak mungkin menghentikan orang yang ingin mengadili kematian. Long Chen tersenyum tipis dan berkata, aku terkejut kamu tidak merasa malu menggunakan art memprovokasi kelas rendah seperti itu. Bukankah monyet seharusnya pintar? Mengapa ada begitu banyak omong kosong di kepalamu? Petik 2 Ahli ras kuno sangat marah, dan dia mencibir, yang perlu kamu lakukan hanyalah setuju untuk bertarung. Dari mana semua omong kosong ini berasal? Petik 2 Pakar ini sudah lama mendengar nama Long Chen. Dia telah mendengar bagaimana ras kuno telah kalah karena dia beberapa kali, dan bagaimana mereka menderita kerugian yang sangat besar terutama selama masalah empat bangsa sisa kuno. Kemudian beberapa pemimpin ras telah pergi untuk menuntut Long Chen diserahkan dari sekte pertempuran membelah surga tanpa menerima persetujuan aliansi ras kuno. Akibatnya, mereka hampir dimusnahkan. Jika mereka tidak melarikan diri dengan cukup cepat, bahkan tidak satu pun dari mereka akan lolos. Masalah ini telah mengguncang ras kuno, dan aliansi ras kuno telah mengirimkan kata untuk tidak memprovokasi sekte pertempuran pemecah surga. Sekte pertempuran pemecah surga terkenal sebagai sekumpulan orang gila di Central Plains. Bahkan jika mereka dimusnahkan, mereka kemungkinan besar akan melancarkan serangan balik gila saat mereka mati. Siapapun yang memprovokasi mereka saat ini akan menjadi idiot. Aliansi ras kuno tidak mendukung para pemimpin ras yang telah bertindak atas kemauan mereka sendiri dan sebaliknya memberi mereka cibiran lidah yang kejam. Mereka mengirimkan perintah untuk sama sekali tidak memprovokasi sekte pertempuran membelah surga. Adapun murid ini, dia sangat percaya diri, tetapi dia ingat perintah itu. Jadi dia tidak menyerang secara langsung. Dia ingin membuat marah Longchen untuk membuatnya bertarung, dan itu tidak akan dianggap menyinggung sekte pertempuran pemisahan surga. Longchen menatapnya dengan cahaya aneh di matanya. Dia tanpa daya berkata, Baiklah, saya tidak akan mengatakan omong kosong lagi. Biarkan saya mengalami gerakan luar biasa Anda. Tapi izinkan saya pertama kali memperingatkan Anda, saya tidak pandai menahan diri. Jika kamu mati, jangan salahkan aku. Petik 2 Haha, kamu ingin membunuhku. Teruslah bermimpi. Aku akan menunjukkan kemampuan mengerikan raskera emas darah Scarlet. Petik 2 Murid itu mengangkat kepalanya dan tertawa, auranya langsung meledak. Bab 1258 Apakah Anda mencoba menjadi lucu? Ahli raskera emas darah merah mencibir dan tiba-tiba melepaskan auranya. Rune berputar di sekelilingnya saat auranya melonjak. Yang sedikit mengejutkan Longchen adalah bulu merah gelapnya tiba-tiba menjadi kemasan. Dalam sekejap bulunya berubah warna, bayangan ilusi besar muncul di belakangnya. Raungan Raja Kera mengguncang langit. He he, Longchen, besiaplah untuk menghadapi kematianmu. Kekuatan raskera emas darah Scarlet saya tidak bisa dibandingkan dengan raskuno lainnya. Aku akan membiarkanmu melihat apa kekuatan sejati itu. Petik 2 Pakar raskuno mencibir, cahaya brutal bersinar di matanya. Mengangkat tinju berbulu, dia mengirim satu pukulan ke Longchen. Po Di depan tatapan kaget Chang Hao, Bao Bu Ping, serta para pembudidaya liar yang datang untuk mengambil risiko, ahli kera emas darah merah ditampar di wajahnya oleh Longchen dan ditepis seperti lalat. Tamparan ini terlalu cepat bagi mereka bahkan untuk melihatnya dengan jelas. Tapi ahli raskuno itu sudah memuntahkan darah, semua giginya beterbangan di udara. Dia menghantam salah satu pilar batu. Pilar batu mengeluarkan cahaya berwarna darah yang langsung membuatnya hancur berkeping-keping. Bahkan jiwanya tidak lolos. Apakah kamu mencoba melucu? Bahkan Longchen tercengang. Apa yang sedang terjadi? Ahli kera emas darah merah yang arogan ini terbunuh dalam satu tembakan begitu saja. Dia hampir merasa sulit untuk percaya. Orang bodoh ini benar-benar tidak beruntung. Dia benar-benar menghantam pilar batu segel Soverein dengan kekuatan seperti itu. Tentu saja segel darah berdaulat akan membunuhnya. Chang Hao juga tidak bisa berkata-kata. Hasil ini membuatnya agak lengah. Kedua pilar batu besar itu terhubung dengan segel darah berdaulat. Hanya menyentuhnya biasanya tidak akan menimbulkan masalah. Tetapi jika Anda menggunakan kekuatan apapun, itu akan dipandang sebagai serangan dan segel darah berdaulat secara otomatis akan melakukan serangan balik. Segel darah berdaulat bukanlah sesuatu yang bisa ditanggung oleh ahli penempaan yayasan yang lemah. Faktanya, bahkan seorang ahli transformasi jiwa akan langsung dimusnahkan tanpa sedikitpun harapan untuk bertahan hidup. Ahli kera emas darah merah terlalu sombong atau terlalu bodoh. Dia benar-benar lalai untuk memperhatikan lingkungannya. Daripada mengatakan Longchen telah membunuhnya, lebih tepat dikatakan bahwa pilar batu telah membunuhnya. Jadi kematiannya benar-benar konyol. Setelah dibunuh, dia tidak meninggalkan apapun. Bahkan cincin spasialnya telah berubah menjadi debu. Tapi Longchen tidak mendapatkan apa-apa, buah daosurga lainnya telah muncul di ruang kekacauan utama. Tapi kali ini berbeda. Sebelumnya, ketika Celestial terbunuh, inti energi daosurgawi mereka akan tersedot oleh manik chaos primal secara instan. Kali ini, Longchen dengan jelas merasakan segel darah berdaulat telah bertarung dengan manik kekacauan primal karena semacam energi. Namun, di depan manik kekacauan utama, kekuatan isap itu terlalu lemah. Segel hanya bisa membiarkan energi ini diambil. Ini adalah pertama kalinya Longchen menghadapi hal seperti itu. Dia tidak bisa menahan keterkejutan. Apa yang sedang terjadi? Longchen, ayo masuk. Kata Bao Bu Ping, melihat pintu masuk di bawah segel darah Soverein, niat pertempuran berkecamuk di matanya. Di sekte pertempuran pemecah surga, menemukan tablet surgawi pemecah surga adalah misi paling suci setiap murid. Bahkan jika mereka harus membayar dengan nyawa mereka, mereka tidak akan cemberut. Bahkan jika mereka tidak pernah menemukannya, memperjuangkannya adalah kemuliaan mereka. Itu karena sembilan bentuk Split the Heavens adalah garis kehidupan dari sekte pertempuran pemisahan surga. Sebenarnya, Bao Bu Ping, Chang Hao, dan murid lainnya tidak tahu bahwa Heaven Earth Divine Pool mereka telah habis karena Longchen. Tetapi bahkan jika Longchen tidak muncul, sekte pertempuran membelah surga tidak akan bisa bertahan lama. Saat ini, sekte pertempuran pemisahan surga sudah berdiri di perbatasan kematian. Setelah mencapai ranah yayasan penempaan, Bao Bu Ping dan Chang Hao telah memohon lelaki tua itu untuk pergi ke Gunung Roh Iblis berkali-kali, tetapi dia selalu menolaknya. Faktanya, ketika keduanya diam-diam menyelinap pergi, mereka langsung ditangkap dan dipukuli dengan kejam. Sekarang Longchen tiba, mereka tidak tahu apa yang dipikirkan lelaki tua itu, tetapi dia tiba-tiba mengizinkan mereka pergi. Melihat pintu masuk ke Gunung Roh Iblis, mereka tidak sabar untuk mencari tablet surgawi pemecah surga di dalamnya. Longchen melihat sekeliling. Dia melihat beberapa pembudidaya liar melihat pintu masuk ke Gunung Roh Iblis dengan ekspresi yang bertentangan. Mereka jelas belum memutuskan apakah mereka ingin melangkah ke negeri kematian ini atau tidak. Semua pembudidaya liar ini berstatus rendah dan sumber daya terbatas. Setelah mencapai ranah Foundation Forging atau mungkin ranah Jadecor, mereka tidak lagi memiliki harapan untuk maju lagi. Itulah satu-satunya alasan mereka datang ke Gunung Roh Iblis. Ini adalah kesempatan terakhir mereka. Kalah berarti mati tanpa mayat. Tetapi jika mereka bisa pergi hidup-hidup, mereka pasti akan kembali dengan keuntungan luar biasa. Tidak peduli apa yang mereka bawa dari Gunung Roh Iblis, itu akan menguntungkan mereka seumur hidup. Mereka telah menggunakan tabungan terakhir mereka untuk membeli jimat teleportasi tertinggi. Jika mereka berhasil keluar dari Gunung Roh Iblis, mereka akan segera menggunakan jimat teleportasi ini untuk melarikan diri jauh sehingga mereka tidak perlu khawatir tentang siapapun yang menginginkan harta mereka. Hal yang ironis adalah bahwa setelah Gunung Roh Iblis mulai terbuka bagi para petualang, harga jimat teleportasi tertinggi ini melonjak, membuat para pembudidaya jimat kaya. Pada akhirnya, orang-orang yang berdiri di depan Gunung Roh Iblis ini tidak dapat mengumpulkan keberanian mereka untuk masuk, mengakibatkan mereka kebingungan di pintu masuk. Kemungkinan mati begitu mereka masuk terlalu tinggi. Tidak ada yang menertawakan mereka. Di depan kematian, hanya sedikit orang yang bisa bertindak percaya diri. Long Chen memandangi mereka berdua yang melonjak dengan niat bertempur dan menggelengkan kepalanya. Jika mereka masuk seperti ini, mereka pasti akan mati. Dia menarik mereka ke samping dan dengan serius memperingatkan mereka, alasan lelaki tua itu mengizinkan kita bertiga datang ke sini sebagian besar karena aku. Jadi kalian berdua harus mendengarkan aku begitu kita masuk. Petik 2 Kita tahu, kau lah dengan kepala terbaik, Kami akan melakukan apa yang anda katakan. Bao Bu Ping dan Chang Hao mengangguk. Sejak Long Chen memimpin mereka untuk mengalahkan tujuh bos, membiarkan nama mereka mengguncang seluruh sekte, mereka dan murid-murid sekte pertempuran pemecah surga lainnya mulai melihatnya sebagai eksistensi seperti dewa. Mereka secara alami akan mendengarkan perintahnya. Ini juga sesuatu yang orang tua itu perintahkan dengan tegas untuk mereka lakukan sebelum datang. Bagus. Kemudian sebelum memasuki Gunung Roh Iblis, kita perlu berbicara dengan mereka terlebih dahulu. Long Chen mengangguk dan membawa mereka ke pintu masuk. Saat ini, ada beberapa orang yang bergumul dengan keputusan mereka. Semuanya, kami bertiga ingin memasuki Gunung Roh Iblis. Tetapi ada beberapa hal yang harus saya katakan terlebih dahulu. Gunung Roh Iblis dipenuhi dengan bahaya yang tak terhitung jumlahnya, dan kemungkinan kematian sangat tinggi. Karena semua orang telah datang ke sini, saya tahu anda datang ke sini untuk berjudi dengan nyawa anda. Long Chen memulai. Orang-orang ini memandang Long Chen dengan waspada. Fakta bahwa dia telah membunuh Celestial Peringkat 8 dengan tamparan telah mengejutkan mereka semua. Meskipun mereka semua tahu itu sebenarnya adalah segel darah berdaulat yang telah membunuhnya, tidak dapat disangkal bahwa Long Chen telah menamparkan ahli yang kuat itu seperti dia masih kecil. Kekuatannya cukup mengejutkan bagi mereka semua untuk mendengarkan dengan cermat. Jadi kupikir meski kita bukan sekutu, kita tidak bisa dihitung sebagai musuh, jadi ada sesuatu yang harus kuberitahukan pada kalian semua. Setelah kami memasuki Gunung Roh Iblis, selama enam jam berikutnya, tidak ada orang lain yang diizinkan masuk. Jika ada yang ingin mengambil keuntungan dengan mengikuti kami, kami bertiga tidak akan berbelas kasihan. Tatapan Long Chen menyapu mereka. Arti Long Chen sangat jelas. Setelah masuk, dia tidak ingin dilibatkan oleh orang lain. Jika orang lain menyebabkan gangguan yang menyebabkan keberadaan yang menakutkan, mereka bertiga akan mati. Jadi dia pertama kali memberi mereka peringatan. Jika ada yang benar-benar ingin mengadili kematian, Long Chen pasti akan membunuh mereka. Ini adalah Gunung Roh Iblis, dan dia tidak bisa sedikitpun ceroboh. Setelah mengatakan ini, Long Chen tidak memberi mereka kesempatan untuk menyatakan posisi mereka sendiri. Dia memimpin Chang Hao dan Bao Bu Ping ke pintu masuk. Dia tidak membahas ini. Dia memperingatkan mereka. Bao Bu Ping dan Chang Hao saling pandang. Mereka tidak pernah memikirkan detail seperti itu sebelumnya. Mereka bertiga berjalan di antara dua pilar batu. Segel darah soverein yang besar melayang di atas kepala mereka. Hanya setelah mereka dekat, mereka benar-benar merasakan betapa menakutkannya itu. Di depan segel besar ini, mereka merasa diri mereka semut yang tidak berarti. Mereka dipenuhi dengan penghormatan dan keterkejutan. Energi yang terkumpul dalam segel darah berdaulat sudah cukup untuk memusnahkan seluruh dunia ini. Itu memiliki kekuatan yang tak terbayangkan. Mereka bertiga seperti tiga semut yang berlari di depan pintu masuk yang besar ini. Dengan tekanan soverein blood cell di atas mereka, mereka semua merasa seperti jantung mereka akan keluar dari tenggorokan mereka. Bahkan dengan nyali Chang Hao dan Bao Bu Ping, wajah mereka tetap pucat. Meskipun mereka tidak merasakan permusuhan dari soverein blood cell, kekuatan penghancur dunia semacam itu menimbulkan teror dalam jiwa mereka. Pilar batu dan segel darah berdaulat di antara mereka membentuk gerbang besar. Tapi di bagian bawah gerbang ini ada celah, sobekan di ruang selebar puluhan meter. Tiga orang sekarang berdiri di depan celah ini. Ayo pergi, petik dua. Ketiganya saling pandang, menarik nafas dalam-dalam, mereka melangkah ke dalam celah. Para pembudidaya liar di luar sangat terguncang melihat mereka bertiga masuk begitu saja. Mereka dipenuhi dengan kekaguman. Menurut alasannya, para jenius surgawi dari berbagai sekte memiliki masa depan yang tak terbatas. Mereka akan membubung seperti bintang jatuh. Hidup mereka sangat berharga, tetapi mereka bahkan tidak mengerutkan dahi sebelum menyerang ke salah satu dari tujuh zona bahaya. Enam jam dari sekarang, saya ingin menjadi orang berikutnya yang masuk. Saya berharap semua orang akan memberi saya wajah ini. Salah satu pembudidaya liar mengatupkan giginya. Saya akan menjadi yang ketiga. Petik dua. Dipengaruhi oleh mereka bertiga, para pembudidaya liar yang tidak mampu mengumpulkan keberanian mereka akhirnya memutuskan untuk tidak ragu lagi. Mereka datang ke sini hanya karena mereka tidak punya harapan untuk masa depan mereka, atau karena mereka tidak punya pilihan selain mempertaruhkan nyawa. Bagaimanapun, melihat bahwa para jenius surgawi yang kuat mampu mengabaikan kematian seperti ini memungkinkan mereka memutuskan untuk masuk. Jika tokoh pemberani seperti itu mau mengambil risiko, mengapa mereka harus begitu enggan? Ketika Longchen, Chang Hao, dan Bao Bu Ping memasuki celah, mereka merasakan tubuh mereka menegang. Ruang tampaknya berubah secara samar-samar. Ketika mereka melihat pemandangan di sekitar mereka, mereka menghirup udara dingin. Bab 1259 Perangkap Pilar batu masih ada, dan segel darah berdaulat masih tergantung di udara. Tapi apa yang mereka lihat di sekitar mereka berbeda. Ada untayan ki hitam melingkar di depan. Untayan hitam ki itu seperti ular piton jahat yang tak terhitung jumlahnya yang terus-menerus menyerang segel darah berdaulat. Suara gemuruh terdengar sangat keras sehingga mengguncang telinga mereka dan menyebabkan rasa sakit di jiwa mereka. Melihat kabut hitam di depan mereka membuat kulit kepala mereka mati rasa. Energi jahat itu terasa seperti bilah yang tak terhitung jumlahnya mengarah ke mereka. Selama mereka bergerak, mereka akan menembus jantung. Ini seharusnya menjadi zona penyangga dari segel darah berdaulat yang disebutkan orang tua itu. Terus-menerus menyegel pintu masuk gunung roh iblis, segel darah berdaulat menerima perambahan yang terus-menerus ini. Long Chen tidak bisa menahan keterkejutan saat dia melihat kabut hitam terus-menerus menyerang segel darah berdaulat. Eksistensi macam apa yang dimiliki penguasa untuk segel tunggal yang mereka tinggalkan untuk memiliki kekuatan seperti itu setelah diserang seperti ini selama lebih dari seratus ribu tahun. Zona ini dekat dengan segel darah berdaulat, yang membuatnya aman. Dikatakan bahwa zona aman ini berbentuk setengah lingkaran yang mencakup ratusan mil. Long Chen, ke arah mana kita harus pergi? Tanya Bao Bu Ping. Perasaan surgawi mereka tidak dapat menembus kabut hitam di depan mereka. Mereka semua buta. Kebanyakan orang akan memilih untuk pergi ke tepi sini. Jadi mari kita langsung masuk. Mungkin ini akan sedikit menurunkan bahayanya, kata Long Chen. Meskipun kemungkinannya sangat rendah, mungkin yang terbaik adalah berjalan di jalur yang berbeda dari yang lain. Melihat segel darah berdaulat di belakang mereka untuk menentukan orientasi mereka, mereka melanjutkan perjalanan dengan hati-hati. Semuanya menekan detak jantung, pernapasan, dan bahkan pembukaan pori-pori mereka sebanyak mungkin. Meskipun mereka bertiga memiliki nyali besar, mereka tidak berani sedikitpun ceroboh di sini. Ini adalah gunung roh iblis. Tidak diketahui berapa banyak martir tak tertandingi yang tewas di sini dalam pertempuran saat itu. Dan juga tidak diketahui berapa banyak jenius yang mati di sini selama puluhan ribu tahun terakhir. Bao Bu Ping dan Chang Hao dengan erat memegang pedang mereka, sementara Long Chen memegang pot di tangan kirinya dan blood drinker di tangan kanannya. Kabut hitam ini bisa menghalangi akal surgawi mereka, tetapi itu tidak dapat memblokir rasa bahaya yang dimiliki seni tubuh hegemon bintang 9. Long Chen menggunakan indera itu untuk maju. Dia memiliki kepercayaan penuh pada seni tubuh hegemon bintang 9, dan itu adalah faktor terbesar yang memungkinkan dia untuk berani datang ke gunung roh iblis. Bahkan dengan rasa bahaya yang tajam ini, Long Chen masih maju perlahan dan hati-hati. Butuh empat jam bagi mereka untuk mencapai titik di mana kabut hitam mulai memudar dan penglihatan mereka pulih. Long Chen melambaikan tangannya. Bao Bu Ping dan Chang Hao segera berhenti. Mereka bertiga bersembunyi di balik batu hitam, mengintip dari celah untuk melihat pemandangan di luar. Sekarang mereka berada di dalam gunung roh iblis, mereka tidak berani menggunakan akal surgawi mereka untuk menghindari siapapun yang merasakannya. Menggunakan mata saja lebih aman. Mereka melihat pegunungan yang tak berujung. Gunung-gunung itu tandus, dan tidak mungkin untuk melihat ujungnya. Karena gunung naik dan turun, tidak mungkin untuk melihat apa yang ada di dalam jurang. Sekarang mereka ada di sini, Bao Bu Ping dan Chang Hao tidak bisa menahan diri untuk sedikit terkejut. Ini tidak tampak menakutkan seperti tanah kematian yang mereka bayangkan. Mereka tidak melihat satupun makhluk hidup yang kuat. Long Chen juga tidak merasakan bahaya apapun. Dia penasaran, dan setelah berpikir, dia berbalik ke arah kabut hitam dan menghancurkan pil obat. Pil obat berubah menjadi bubuk yang perlahan melayang menuju kabut hitam. Tapi begitu itu terjadi, bubuk itu tiba-tiba terhalang oleh energi tak terlihat. Melihat ini, ekspresi Bao Bu Ping dan Chang Hao berubah. Long Chen mengangguk. Seperti yang diharapkan, ini jebakan. Petik 2. Maksud kamu apa? Tanya mereka berdua. Wilayah di luar kabut hitam ini memiliki formasi sendiri di sekitarnya. Itu hanya memungkinkan orang untuk masuk, tetapi tidak pergi. Dugaan saya adalah segera setelah kami mencoba untuk pergi, formasi akan menghentikan kami dan juga memperingatkan makhluk hidup di dunia ini, kata Long Chen dengan muram. Dia melihat ke tanah dan melihat segumpal tanah berwarna merah tua beberapa ratus meter jauhnya. Itu semakin mengkonfirmasi tebakannya. Kalau begitu kita tidak bisa kembali. Tanya Bao Bu Ping. Dia kemudian menggelengkan kepalanya dan berkata, tidak, itu tidak mungkin. Jika tidak mungkin untuk kembali, bagaimana salah satu murid kami berhasil kembali dengan kata-kata bahwa ini adalah tipuan. Selanjutnya, bagaimana dengan orang-orang yang berhasil melarikan diri dengan harta karun? Pasti ada jalan keluar di suatu tempat. Petik 2. Long Chen menggelengkan kepalanya. Tidak ada kemungkinan itu. Tidak mungkin mereka akan meninggalkan celah dalam formasi ini. Itu sangat tidak masuk akal. Ini adalah wilayah makhluk dunia ini, dan formasi ini dengan jelas dibangun oleh mereka. Jika Anda menempatkan diri Anda pada posisi mereka, apakah Anda akan meninggalkan celah? Ini bukan percobaan. Mereka adalah musuh bebuyutan kita. Petik 2. Mendengar ini, semburan kepercayaan Bao Bu Ping lenyap. Benar-benar tidak masuk akal jika ada pintu belakang. Lalu menurutmu apa yang sedang terjadi? Jika benar-benar ada formasi seperti itu, bagaimana dua murid dari sekte pertempuran pemecah surga kita melarikan diri, serta para petualang yang beruntung itu? Bao Bu Ping dan Chang Hao tidak repot-repot membuang-buang waktu memikirkannya sendiri. Mereka langsung bertanya pada Long Chen. Long Chen melihat bubuk obat yang diblokir dari kabut hitam. Formasi ini bukanlah sesuatu yang harus kita sentuh sekarang. Aku tidak tahu seberapa kuatnya itu, tapi makhluk dunia ini bukanlah idiot. Kekuatan formasi ini harus melampaui kekuatan yang dimiliki ahli inti giyok untuk membuatnya bahkan mereka tidak dapat melewatinya. Adapun mengapa dua jenius dari sekte pertempuran pemecah surga kita dapat melarikan diri dari gunung roh iblis, saya merasa itu sangat mungkin dilakukan dengan Split the Heavens. Split the Heavens memiliki efek penghancur penghalang. Baik itu formasi, seni magis, atau perisai, mereka menjadi rapuh di depan Split the Heavens. Lebih jauh, orang tua itu berkata bahwa kedua murid itu sangat kuat, sama sekali tidak lebih lemah dari kita. Petik 2. Bao Bu Ping dan Chang Hao mengangguk. Ini sedikit menghibur mereka. Jika ini masalahnya, ada kemungkinan besar bagi mereka untuk keluar. Jika seorang murid tunggal bisa keluar, maka itu seharusnya tidak menjadi masalah bagi mereka bertiga. Itu tidak benar. Bagaimana dengan para petualang yang beruntung itu? Bagaimana Anda menjelaskannya? Tanya Chang Hao. Para petualang itu bukanlah murid dari sekte pertempuran pemisahan surga, mereka juga tidak tahu Split the Heavens. Bagaimana mereka bisa melarikan diri? Ini mungkin ada hubungannya dengan bagaimana salah satu senior kami yang sudah meninggal mengatakan itu adalah tipuan, kata Long Chen, tenggelam dalam pikirannya. Bagaimana kalau itu tipuan? Aku hanya menebak-nebak, jadi aku tidak yakin. Tetapi ketika lelaki tua itu pertama kali memberi tahu kami tentang orang-orang yang kembali dari Gunung Roh Iblis dengan basis kultivasi mereka yang maju, harta mereka yang cemerlang, dan nama mereka bergema di seluruh dunia, saya segera merasa itu aneh. Apakah orang-orang itu idiot? Mengapa mereka mulai mengumumkan secara luas bahwa mereka telah memperoleh harta karun seolah-olah mereka khawatir orang lain tidak akan mengetahuinya? Pada kenyataannya, tidak ada dari orang-orang itu yang memiliki akhir yang baik. Mayoritas dari mereka secara diam-diam dibunuh oleh ahli lain, dan harta itu ditransfer pemiliknya. Bahkan ada beberapa yang lenyap begitu saja. Pada dasarnya, tidak ada yang berhasil lolos dari musibah. Itu juga tidak masuk akal. Petik 2. Kedengarannya benar. Orang-orang itu benar-benar bodoh. Bukankah mereka sengaja membuat orang lain rakus akan harta karun mereka dan menarik pembunuh? Chang Hao dan Bao Bu Ping tiba-tiba mengerti. Jadi itu tidak masuk akal, dan melihat formasi ini, serta bagaimana murid itu mengatakan itu semua adalah tipuan, Aku merasa orang-orang yang beruntung itu kemungkinan besar hanyalah tipuan yang dibuat oleh makhluk hidup di dunia ini. Mereka seharusnya menggunakan semacam metode untuk mengendalikan jiwa orang-orang itu, memungkinkan mereka mengeluarkan beberapa harta yang tidak berguna. Mereka menyuruh orang-orang itu menyebarkan berita sebanyak mungkin untuk menarik lebih banyak orang ke sini, padahal kenyataannya, mereka hanya ditarik ke perangkap maut. Tatapan Longchen menjadi lebih tajam dan lebih dingin saat dia melihat sekeliling. Dia mencium ada sesuatu yang tidak beres. Dia merasa seperti sedang berada di tengah-tengah teka-teki misterius. Mengapa era kegelapan terjadi saat itu? Tidak ada yang tahu. Ada beberapa legenda yang menetes sejak saat itu, namun membingungkan dan kontradiktif, membuat kredibilitasnya sangat rendah. Sekarang mereka telah memasuki Gunung Roh Iblis, perasaan krisis Longchen tumbuh. Rasanya seperti batu yang berat menghancurkan hatinya. Longchen, kami berdua terlalu bodoh untuk ini. Bisakah Anda menjelaskannya dengan lebih jelas? Bahwa Buping menggaruk kepalanya. Mereka tidak begitu mengerti. Tidak heran orang tua itu tidak mengizinkan mereka memasuki Gunung Roh Iblis sebelumnya. Kepala mereka benar-benar tidak bekerja dengan baik. Yang saya maksud adalah orang-orang yang melarikan diri itu hanya bisa melakukannya karena makhluk dunia ini membiarkan mereka. Mereka sengaja membiarkannya keluar untuk menarik lebih banyak orang ke sini. Adapun mengapa mereka melakukan hal seperti itu, kami belum tahu. Anda tidak perlu memikirkan hal ini. Yang perlu Anda lakukan hanyalah mengikuti saya. Jika satu orang dapat keluar dari formasi ini dengan split the heavens, seharusnya tidak ada masalah bagi kami bertiga. Tapi sejak kita datang, kita pasti tidak bisa pergi dengan tangan kosong. Jika tidak, bos akan meremehkan kita. Kami harus membawa kembali beberapa barang bagus untuk mereka. Longchen tidak bisa diganggu untuk menjelaskan terlalu banyak kepada mereka. Bagaimanapun, mereka tidak akan mengerti, jadi tidak ada gunanya. Seperti yang diharapkan, mata mereka mulai bersinar saat mereka memikirkan tablet surgawi yang membelah surga. Mereka hampir bisa melihat beberapa bos berlutut di tanah di depan mereka saat mereka membawanya kembali. Mata mereka keluar dari kepala mereka, dan mulut mereka terbuka begitu lebar sehingga mereka lebih besar dari bagian kepala mereka yang lain. Darah mereka mulai mendidih. Melihat mereka memasuki kondisi seperti itu, Longchen dengan tergesa-gesa menepuk bahu mereka dan berkata, Jangan terlalu bersemangat. Ini mungkin akan jauh lebih sulit dari yang kita duga. Untuk amannya, kita masing-masing harus makan pil penyembunyi aura dan mengoleskan bubuk obat untuk menyembunyikan keberadaan kita. Ayo ganti pakaian yang sesuai dengan warna medan di sini. Petik 2 Longchen mengeluarkan tiga pil obat. Setelah membuat persiapan ini, mereka diam-diam melanjutkan perjalanan. Pegunungan benar-benar kosong di sini. Mereka tidak melihat satu orang pun. Tapi sesekali, mereka akan melihat noda darah yang hampir kehilangan semua warnanya setelah perambahan waktu. Mereka terkadang bisa merasakan aura sisa dari para ahli yang telah meninggal. Noda itu memberi tahu mereka bahwa mereka bisa kehilangan nyawa kapan saja. Mereka pasti tidak bisa sembarangan. Jadi mereka tidak pergi dengan cepat. Bahkan setelah lebih dari empat jam, mereka hanya melintasi selusin gunung. Tetapi dalam perjalanan, mereka telah melihat beberapa mayat yang membusuk dan senjata yang rusak. Longchen bahkan melihat sisa-sisa item Ancestral. Mengambil salah satunya, dia masih merasakan tekanan yang menakutkan. Dari bentuknya, itu seharusnya merupakan pecahan dari satu set armor. Meski hanya seukuran telur ayam, beratnya seperti gunung dan sangat keras. Item Ancestral yang menakutkan telah dihancurkan, hanya menyisakan bagian kecil ini. Pertempuran saat itu pasti mengerikan. Cepat, turun. Ekspresi Longchen tiba-tiba berubah dan dia menarik mereka berdua ke dalam celah di bebatuan. Mereka baru saja menyembunyikan diri ketika tekanan yang menakutkan muncul. Bab 1260 Makhluk Dari Dunia Lain Longchen menarik Chang Hao dan Bao Bu Ping ke dalam celah di bebatuan. Dia melihat sosok aneh di udara bersiul. Itu adalah makhluk humanoid dengan sayap. Ukurannya pada dasarnya sama dengan manusia, tetapi ia memiliki sayap seperti kelelawar dan hidungnya sedikit lebih tajam. Mulutnya bergigi tajam, dan matanya bersinar. Itu terlihat sangat menakutkan. Iblis bersayap. Longchen terkejut. Makhluk ini sangat mirip dengan iblis bersayap yang dia temui di alam rahasia Jiuli. Tapi iblis bersayap yang dia temui di ranah rahasia Jiuli memiliki tinggi puluhan hingga ratusan meter, sementara yang ini jauh lebih kecil. Makhluk ini jelas memiliki titik yang menonjol di dahinya yang tampak seperti mata ketiga yang tertutup. Ada energi kuat yang mengalir di dalamnya. Tetapi makhluk ini dengan cepat terbang, dan Longchen juga tidak berani melihat terlalu dekat karena khawatir dia akan merasakannya. Melihat ke arah dia terbang, terlihat jelas dia menuju ke pintu masuk tempat mereka datang. Mungkin seseorang mengekspos diri mereka sendiri, bisik Longchen. Mereka bertiga diam-diam merangkak naik ke gunung yang sedikit lebih tinggi. Mereka dengan cepat mendengar teriakan dan siulan keras dari pintu masuk. Meskipun mereka telah masuk beberapa waktu yang lalu, mereka belum sampai sejauh itu. Dari sini, mereka masih bisa melihat kabut hitam. Di depan kabut hitam adalah seorang pria yang memegang tombak dan melawan makhluk itu dengan sengit. Dia telah melakukan hal yang sama seperti banyak petualang begitu mereka memasuki gunung roh iblis. Hal pertama yang dia lakukan adalah menguji jalannya kembali, yang telah mengaktifkan formasi dan menarik makhluk ini. Pada saat ini, Bao Bu Ping dan Chang Hao memandang Longchen dengan kagum. Jika dia tidak memperingatkan para petualang untuk tidak masuk setelah mereka dalam enam jam ke depan, mereka bertiga kemungkinan besar akan terlibat oleh petualang ini. Petualang itu adalah ahli Jadekor. Dia sangat kuat, tapi yang mengejutkan, meskipun tombaknya adalah item raja, dia tidak dapat melakukan apapun pada makhluk ini. Sayap makhluk itu memiliki rune yang tak terhitung jumlahnya yang melepaskan cahaya menyilaukan, dan cakar tajamnya memungkinkannya untuk melawan petualang itu dengan tangan kosong. Percikan terbang dan dering logam terdengar setiap kali cakarnya berbenturan dengan tombak. Cakar dan sayapnya sekeras item king. Makhluk ini tidak tampak menakutkan seperti yang saya kira. Saya pasti bisa mengalahkannya, kata Bao Bu Ping. Meskipun kuat, auranya tidak ada di ranah inti giok. Bao Bu Ping memiliki keyakinan mutlak untuk mengalahkannya dengan mudah. Kamu berpikir terlalu sederhana, petualang itu kemungkinan besar diperhatikan karena dia menyentuh formasi. Dengan kata lain, dia pasti mengirimkan informasi ke makhluk yang mengawasi tempat ini. Mereka tahu itu hanya satu petualang biasa, dan itu tidak penting bagi mereka. Jadi mereka hanya mengirimkan seorang ahli biasa, kata Longchen. Tidak peduli bagaimana dia melihatnya, dia merasa makhluk ini seperti iblis bersayap yang dia temui di alam rahasia Jiuli. Itu meningkatkan kewaspadaannya. Iblis bersayap sangat kuat. Bahkan setelah mereka mati, hanya kerangka mereka yang memiliki kekuatan tempur yang menakutkan. Betapa kuatnya mereka saat mereka masih hidup. Iblis bersayap ini berukuran sama dengan orang biasa. Sepertinya itu adalah level terendah dari iblis bersayap di sini. Itu mungkin hanya penjaga biasa yang datang untuk membasmi penyerang. Ahaha! Tiba-tiba, teriakan menyedihkan terdengar, membangunkan Longchen dari pikirannya. Dia melihat kabut darah meletus saat ahli inti giyok itu terkoyak oleh makhluk itu. Setelah membunuhnya, makhluk itu melihat sekeliling dengan dingin. Membawa senjata petualang, itu terbang di jalur yang sama dengan asalnya. Ketika sudah dekat Longchen dan yang lainnya, Bao Bu Ping ingin menyerangnya, tapi dia ditahan oleh Longchen. Setelah terbang lewat, Longchen berkata, tempat ini terlalu dekat dengan pintu masuk. Mungkin di dalam area yang mereka pantau. Mari terus maju dan menjauh sebelum kita memutuskan untuk melakukan apapun. Petik 2 Mereka perlahan melanjutkan ke depan. Pintu masuk semakin jauh. Enam jam kemudian, aura kuat lain terbang, dan ketiganya buru-buru menyembunyikan diri. Seperti yang diharapkan, petualang lain telah masuk dan segera memuji apakah dia bisa kembali. Akibatnya, dia menyentuh formasi, menyebabkan dia bisa dirasakan. Ahli ini berjuang sedikit sebelum dibunuh oleh makhluk lain. Di depannya, para petualang jadekor ini tidak memiliki kemampuan untuk melawan. Longchen, apa yang harus kita lakukan? Bao Bu Ping dan Chang Hao menatap makhluk itu. Longchen mengatupkan giginya, turunkan, petik 2. Setelah membunuh petualang, makhluk itu mengumpulkan senjatanya dan terbang menjauh. Tapi saat ia terbang, tiba-tiba ia melihat seseorang di depannya. Bao Bu Ping menghalangi jalannya. Longchen ingin aku bertanya apakah kamu adalah iblis bersayap, kata Bao Bu Ping. Mata makhluk itu bersinar terang-benderang. Itu membuka mulutnya, memperlihatkan satu set gigi tajam. Mulutnya benar-benar menjulur sampai ke telinganya. Jie Jie Jie, makhluk itu tertawa seram, tawa yang bisa membuat darah seseorang menjadi dingin. Giginya yang tajam berkedip, itu tampak seperti iblis dan mengirim cakar ke Bao Bu Ping. Jie ayahmu, rasakan pedangku. Bao Bu Ping mendengus dan menebas pedang besarnya. Bang, cakar makhluk itu hancur oleh serangan Bao Bu Ping. Itu bukan tandingan Bao Bu Ping. Itu mengeluarkan teriakan yang menyedihkan, tidak menyangka yayasan penempaan Bao Bu Ping memiliki kekuatan seperti itu. Aura makhluk itu juga berada di level alam Foundation Forging. Namun, itu mampu membunuh ahli inti Giyok dengan mudah. Oleh karena itu, bisa dilihat betapa mengerikan kekuatannya. Tapi kekuatan ini tidak cukup jika dibandingkan dengan Bao Bu Ping yang berada di Heaven State Foundation Forging ke-9. Makhluk itu berbalik untuk berlari, ketika pedangki menebas dari langit, mendarat di punggungnya dan menyebabkan darah terbang. Merasakan bahaya fatal, makhluk itu buru-buru melipat sayapnya, menghalangi serangan mendadak Chang Hao. Tapi sekarang sayapnya patah oleh serangan Chang Hao. Pada saat yang sama, ia melolong dan mulai berlari. Tapi setelah kehilangan sayapnya, kecepatannya turun drastis. Senjata bela diri hitam dengan kejam menghantam kepalanya, menyebabkan tubuhnya lemas dan jatuh dari langit. Kerja bagus. Long Chen merayuh makhluk pingsan itu, terbang kembali ke arah Bao Bu Ping dan Chang Hao. Dia menekankan jari ke kepala makhluk itu dan mengirimkan kekuatan spiritualnya yang kuat. Soul Sirk, petik 2. Kekuatan spiritual Long Chen menyerbu kepala makhluk itu, bergegas ke laut pikirannya. Tapi tiba-tiba, kepalanya meledak secara otomatis saat Long Chen sepertinya telah menyentuh semacam batasan. Long Chen mendengus dan kekuatan spiritualnya menyelimuti langit. Jiwa makhluk yang berserakan itu masih ditangkap oleh kekuatan spiritualnya. Bahkan pecahan ini bisa berguna baginya. Sial, kami diperhatikan begitu cepat. Long Chen mengutuk, ekspresinya berubah. Dia merasakan bahaya mendekat dengan cepat. Dia meraih mayat makhluk tanpa kepala itu dan melemparkannya ke kejauhan, sementara dia melarikan diri ke arah yang berlawanan. Ketiganya baru saja menghilang ketika lebih dari 10 makhluk serupa bergegas, terbang menuju mayat tanpa kepala. Para ahli ini memiliki aura yang menakutkan. Melihat mayat tanpa kepala, mata sedingin es mereka dipenuhi dengan niat membunuh. Salah satu dari mereka melambaikan tangan, dan mereka semua berpisah, mencari pembunuhnya. Long Chen, Bao Bu Ping, dan Chang Hao bersembunyi di bawah batu besar. Long Chen telah menggali lubang kecil untuk mereka bertiga bersembunyi. Adapun di luar, dia telah menutupi aura mereka dengan bubuk obat dan menghapus jejak apapun. Berbaring di dalam lubang ini, tidak ada yang berani bergerak. Mereka berbaring di sana selama tiga hari penuh. Membunuh makhluk itu telah menyebabkan gangguan besar. Setelah tiga hari mendengar mereka mencari, segalanya kembali tenang. Namun, Long Chen tahu bahwa mungkin lebih banyak petualang telah memasuki gunung roh iblis selama ini. Mungkin makhluk-makhluk itu mengira bahwa pembunuhnya adalah salah satu dari para petualang itu dan telah dibunuh. Sekarang apa? Bisik Bao Bu Ping. Mari kita tunggu dua hari lagi sampai gangguan itu benar-benar padam. Sekarang kami di sini, kami tidak terburu-buru, kata Long Chen. Meskipun kepala makhluk itu pada akhirnya meledak, Long Chen telah menggunakan pecahan jiwanya untuk mengumpulkan beberapa informasi. Informasi ini sangat membantunya. Risiko itu pasti sepadan. Setelah dua hari, mereka diam-diam merangkak keluar dari tanah dan melanjutkan perjalanan. Menurut ingatan makhluk itu, lokasi ini memiliki lebih dari 10 penjaga tersembunyi yang bertugas untuk mempertahankannya. Jika seseorang menyentuh formasi, salah satu dari mereka akan pergi membunuh mereka. Karena jiwanya meledak, Long Chen tidak bisa mendapatkan ingatan lengkapnya, jadi dia tidak tahu lokasi penjaga tersembunyi itu. Tapi dia bisa menggunakan rasa bahayanya untuk menghindarinya. Saat mereka maju, mereka melihat semakin banyak tanda pertempuran, serta pecahan senjata yang rusak. Mereka bahkan melihat beberapa kerangkai yang rusak. Tengkorak itu bahkan lebih keras dari item raja. Ada beberapa noda darah di tanah yang masih memiliki aura yang membuat rambut mereka berdiri meski sudah berapa lama waktu telah berlalu. Pertempuran yang mengerikan pasti terjadi di sini sebelumnya. Mungkin ini medan perang dari era kegelapan, kata Bao Bu Ping dengan gugup. Aura yang datang dari tanah di sini membuat mereka merasa kedinginan. Pasti ada mayat yang tak terhitung jumlahnya terkubur di sini, mayat pahlawan terbunuh dalam pertempuran. Cermat. Long Chen tiba-tiba menarik mereka berdua ke tanah. Kilatan cahaya muncul di atas kepala. Selamat menikmati.